Metu air di bayangan bukit jilid 16. Sejenak mereka saling berpandangan, namun kemudian jelitenglah yang berbicara, kisanak, bukankah kisanak berdua yang aku jumpai di lambung bukit berhutan itu? Ya sahut salah seorang dari keduanya. Aku sudah mengira bahwa kalian mempunyai hubungan dengan Darwardi jawab jeliteng, kedatanganku kemari sebenarnya juga ingin memberitahukan bahwa Darwardi berada di bukit. Namun kami pun ingin tahu, apakah hubungan kalian dengan Darwardi? Kedua orang laki-laki itu termangu-mangu. Namun seperti yang dikatakan jeliteng dalam pengakuannya, bahwa ia adalah anak lumban. Karena itu, maka menurut pertimbangan kedua laki-laki itu meskipun mereka tidak saling berbincang, namun agaknya tidak ada keberatannya untuk menyebut bahwa perempuan itu adalah ibu Darwardi, justru karena keadaan Darwardi yang gawat. Nampaknya mereka masih saja ragu-ragu. Tetapi akhirnya salah seorang dari mereka berkata, baiklah Kisanak. Nampaknya kau berkata sebenarnya tentang dirimu, bahwa kau adalah anak lumban. Karena itu, aku kira kami pun akan berkata sebenarnya tentang diri kami. Bahwa kami adalah keluarga Darwardi. Perempuan ini adalah ibu Darwardi dan kami adalah paman-pamannya. Kami mencemaskan nasib anak itu. Ia adalah seorang anak yang berani, tangkas berpikir, tetapi kurang pengalaman. Ia kini berada di atas bukit itu, dalam tangan sekelompok orang yang tidak aku ketahui. Itulah yang ingin aku beritahukan Sahut Jeliteng. Aku memang sudah menduga, bahwa di sini hadir ibunya. Tetapi karena kalian berdua ternyata adalah paman-pamannya, maka aku tidak perlu memberitahukan keadaan Darwardi sekarang ini. Kami sudah mengetahuinya berkata salah seorang dari kedua laki-laki itu. Baiklah berkata Jeliteng kemudian menghadapi orang-orang di atas bukit itu, kami sudah menemukan satu sikap. Kami, seluruh padukuhan lumban wetan dan lumban kulon. Dari kibuyut sampai kepada anak-anak mudanya. Aku mohon kalian dapat menyesuaikan diri dengan sikap kami. Sikap yang bagaimana bertanya salah seorang dari keduanya. Jeliteng pun kemudian memberitahukan sikap yang sudah disetujui oleh setiap orang di lumban. Mereka tidak akan berbuat apa-apa selama tiga hari tiga malam. Sambil menunggu hasil pengamatan yang mulia atas pusaka itu dengan caranya. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Katanya, jika itu sudah menjadi keputusan kalian, kami tidak akan berbuat lain. Tetapi bagaimana nasib Darwardi kemudian? Kita bersama-sama akan melihat dalam waktu tiga hari lagi jawab Jeliteng. Apakah tidak akan terjadi sesuatu desis yang lain? Kita akan bersama-sama mengamati keadaan sahut semi, tetapi kita harus sepakat dalam sikap dan tindakan. Kedua orang itu nampak ragu-ragu. Salah seorang dari keduanya itu pun bertanya, apakah maksud kalian? Apakah yang kalian sebut dengan kesepakatan sikap dan perbuatan? Aku tidak akan keberatan untuk berbuat apa saja tetapi dengan satu maksud tertentu, keselamatan Darwardi. Jeliteng memandang semi sekilas. Kemudian katanya, kita memikirkan keselamatan bukan saja Darwardi. Tetapi juga lumban dalam keseluruhan. Itu bukan urusanku sahut salah seorang dari kedua orang itu, kami hanya berkepentingan dengan Darwardi. Jangan berkata begitu potong jeliteng, kalian berada di lumban sekarang. Kita bersama-sama menghadapi keadaan yang gawat. Aku berharap bahwa kalian dapat bekerja bersama dengan kami. Sebelum salah seorang dari kedua orang itu menjawab, perempuan yang nampak selalu murung itu mendahului, terima kasih atas perhatian kalian anak muda. Aku sependapat bahwa kita bersama-sama menghadapi peristiwa yang gawat. Tentu kita akan bekerja bersama dengan seluruh isi kabuyutan lumban. Jeliteng memandang perempuan itu sejenak. Kemudian katanya, mudah-mudahan kita dapat berbuat banyak menghadapi masalah ini. Mungkin setelah tiga hari kita akan terpaksa melakukan tugas-tugas yang lebih berat lagi dari yang kita lakukan sebelum ini. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, baiklah. Mungkin sikap ini bukan sikap yang mutlak, karena pada suatu saat, mungkin kita akan dihadapkan pada kepentingan yang berbeda. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti sikap kedua orang itu. Namun ia pun berharap bahwa segala perbedaan sikap dan kepentingan itu dapat dibicarakan kemudian. Karena itu, maka ia pun mengangguk-angguk sambil menjawab, baiklah. Tetapi menghadapi orang-orang yang membawa Darwardi itu, kita akan bersikap sama. Kami menunggu, apa yang harus kami lakukan bersama kalian di sini berkata salah seorang di antara mereka. Jeliteng pun kemudian minta diri. Namun dengan demikian, ia sudah dapat mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul di luar perhitungannya. Karena itulah maka segala pikiran dan perhatian akan dapat dicurahkan kepada orang-orang yang berada di atas bukit berhutan itu. Dalam pada itu, sebenarnya lah yang mulia panembahan wukir gading telah berusaha meyakinkan keaslian dari pusaka itu. Seperti yang selalu dilakukan untuk mengetahui kebenaran sebuah pusaka, maka pusaka itu harus ditayu. Di atas bukit itu telah dibuat sebuah gubuk kecil sederhana dari batang-batang kayu dan dedaunan. Di bawah gubuk kecil itulah yang mulia duduk bersemedi. Diletakannya pusaka yang ditayunya di hadapannya, dialasi dengan kain cinde yang memang sudah disediakan untuk itu. Beberapa orang kepercayaannya mengawasinya dengan penuh kewaspadaan. Apalagi di antara mereka terdapat orang-orang kendali putih. Bagaimanapun juga, orang-orang sanggar gading tidak dapat mempercayai mereka sepenuhnya. Sanggit Raina dan Cempaka, yang meskipun tidak dengan terang-terangan menunggui pusaka itu, namun mereka mengawasinya pula. Mereka merasa berkepentingan langsung dengan pusaka itu. Karena itu, maka mereka tidak akan membiarkan seandainya orang-orang kendali putih berbuat curang dengan mencuri pusaka itu. Bahkan seandainya yang melakukannya adalah eyang rangga itu sendiri, keduanya merasa berkepentingan untuk menjegahnya. Di bagian lain, di bawah sebatang pohon yang besar, pangeran yang sedang sakit itu duduk dengan lemahnya ditunggui oleh tabib yang merawatnya. Beberapa langkah dari tempat itu, Rahul duduk bersandar sebatang pohon yang lain. Rasa-rasanya pada saat terakhir ia tidak dapat meninggalkan pangeran yang sedang sakit, nampaknya menjadi semakin parah sejak ia dipaksa untuk memanjat tebing bukit itu. Beberapa langkah dari mereka, orang-orang kendali putih duduk berkelompok. Di antara mereka terdapat eyang rangga. Sementara pemimpin padepokan kendali putih sendiri, hampir tidak dapat berbuat sesuatu, karena ternyata ia telah terluka cukup parah. Namun ia telah berusaha untuk mengobatinya. Pada waktu-waktu berikutnya, sebenarnya lah seperti yang sudah diperhitungkan, bahwa orang-orang itu ternyata memerlukan makan dan minum untuk kepentingan mereka. Karena di bukit itu kemudian diketemukan sumber air yang jernih, maka untuk minum mereka tidak lagi mempersoalkannya. Kita harus mencari bahan makanan ke padukuhan di bawah bukit berkata salah seorang di antara mereka yang merasa lapar. Tetapi jangan menimbulkan banyak persoalan dengan orang-orang padukuhan itu, pesan sanggit Raina, kalian memang dapat memaksa mengambil bahan makanan, tetapi kalian harus dapat menjaga, agar mereka tidak menjadi kelaparan. Karena seseorang yang kelaparan akan dapat berbuat apa saja di luar perhitungan. Meskipun mereka merasa diri mereka lemah, tetapi jika mereka harus memilih mati kelaparan atau mati dalam usaha mempertahankan diri, mereka akan memilih untuk mempertahankan hak mereka. Jika ada kekurangan sambung cempaka, kita dapat berburu binatang. Di hutan ini banyak terdapat binatang. Kalian tidak akan dapat menghabiskannya dalam waktu tiga hari tiga malam selama kalian berada di sini. Sementara itu, yang duduk sambil menundukkan kepalanya adalah Darwardi yang diawasi dengan cermat oleh orang-orang sanggar gading. Ia menjadi berdebar-debar dan gelisah. Setiap saat ia merasa, bahwa nasibnya akan ditentukan setelah pusaka itu selesai ditayuh. Namun demikian kekerasan hatinya selalu mengelak apabila terbersih penyesalan di hatinya bahkan di dalam hati ia mengeram, setiap usaha memang mengandung kemungkinan, berhasil atau gagal. Jika aku gagal apa boleh buat. Tetapi bagaimanapun juga, Darwardi tidak dapat mengelakkan kenyataan bahwa yang terjadi itu tidak selancar sebagaimana direncanakan. Ia mengharap bahwa yang mulia penembahan wukir gading dari sanggar gading tanpa meyakinkan kebenarannya begitu saja menerima pusaka itu dan menyerahkan pangeran yang dimintanya itu kepadanya. Pangeran itu memang sudah dibawa oleh orang-orang sanggar gading, tetapi mereka tidak begitu saja percaya kepadanya bahwa pusaka itu adalah pusaka yang sebenarnya. Pangeran itu tentu mencertawakan aku berkata Darwardi di dalam hatinya. Karena justru menurut keyakinannya, pangeran itu mengetahui pusaka yang sebenarnya. Karena itu, jika ia melihat peti pusaka yang ditayuh oleh yang mulia itu, maka pangeran itu tentu akan heran bahwa ada orang lain yang menyebut dirinya mengetahui letak pusaka itu. Apalagi jika pangeran itu melihat peti tempat penyimpanan pusaka itu. Tetapi lebih dari itu, jika yang mulia telah selesai meyakinkan kebenaran pusaka itu dan ternyata ia dapat melihat kepalsuannya, maka nasibnya akan ditentukan oleh orang-orang sanggar gading yang garang itu. Dalam pada itu, sebenarnya lah orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih telah turun ke padukuhan-padukuhan di telatah lumban untuk mencari bahan makanan. Tetapi mereka tidak melanggar pesan sanggit raina agar mereka tidak terlalu menyakiti hati orang-orang lumban, karena dengan demikian, orang-orang yang cemas bahwa mereka akan kelaparan itu akan dapat mengganggu mereka yang berada di bukit itu. Dalam pada itu, orang-orang lumban pun telah melakukan sebagaimana telah mereka sepakati. Anak-anak muda telah memberitahukan kepada setiap orang agar mereka tidak melawan orang-orang yang sedang berada di atas bukit. Jika mereka menjadi marah, maka yang akan terjadi adalah bencana yang tidak terduga-duga. Karena itu, maka tidak ada lain yang dapat mereka lakukan kecuali memberikan apa yang diminta. Selagi orang-orang di atas bukit itu menunggu dengan sabar waktu yang ditentukan oleh Yang Mulia Panembahan Wukir Gading, maka Jeliteng dan Semi tidak jemunya mengawasi kedudukan mereka dengan sangat hati-hati. Di samping mereka berdua, ternyata Kiai Kanti pun telah melakukannya pula. Ada hal-hal yang sangat berbahaya jika dilakukan oleh Jeliteng, Semi maupun kawannya. Karena itu maka ia telah menyanggupi untuk melakukannya. Hanya Kiai sajalah yang akan dapat mendekati mereka berkata Jeliteng. Aku akan mencoba. Tetapi nampaknya sangat berbahaya desis Kiai Kanti. Lalu katanya, namun yang penting bagi kita, apa yang akan terjadi pada saat terakhir sebagaimana ditentukan oleh Panembahan Wukir Gading. Di malam ketiga, kita semuanya harus sudah siap, sehingga jika terjadi sesuatu kita tidak akan terlambat. Masih ada dua malam lagi berkata Jeliteng, aku harus mempersiapkan segalanya. Sepuluh anak-anak terbaik itu harus mengetahui dengan pasti, apa yang harus mereka lakukan. Selebihnya, akan diberitahukan kemudian. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Lalu katanya, kita tidak boleh meninggalkan sikap hati-hati. Kita berhadapan dengan kekuatan yang mungkin akan sangat mengejutkan kita. Perlu diingat, bahwa masih mungkin ada kekuatan lain yang akan datang. Jeliteng mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, ya, ya, mungkin sekali. Dan hal itu harus diperhitungkan. Jika yang mulia tinggal di atas bukit itu untuk tiga hari tiga malam, bukannya tidak berperhitungan berkata Kiai Kanti. Jeliteng mengangguk-angguk. Sekali lagi ia berdesis, ya, ya. Segalanya memang memerlukan pengamatan tersendiri. Demikianlah, maka Jeliteng pun kemudian merasa perlu untuk menghubungi sepuluh anak muda terbaik dari Lumban, bahkan Jeliteng pun telah mencoba menghubungi anak-anak terbaik dari Lumban Kulon, termasuk anak ibu Yud yang agak sombong itu. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu menjelang hari ketiga itu berkata Jeliteng kemudian. Bukankah seperti yang kau katakan, semuanya itu akan berakibat kehanjuran semata metu berkata Nugata. Jika kita tidak siap maka akibatnya memang akan demikian. Karena itu kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Masih ada dua malam. Anak-anak terbaik ini masih berkesempatan untuk mengingat kembali bagaimana caranya menggenggam pedang berkata Jeliteng. Jeliteng pun kemudian memberikan sedikit kegambaran tentang kemungkinan yang dapat mereka lakukan. Darwardi memerlukan pertolongan apabila pada saatnya ia tercepit oleh kekuatan di atas bukit itu, karena persoalan yang tidak diketahui. Tetapi adalah satu kenyataan bahwa ia telah dibawa oleh orang-orang yang garang itu ke atas bukit. Kita tidak dapat membiarkannya tanpa berbuat sesuatu berkata Jeliteng, sebab ia pun telah berbuat sesuatu atas kita. Untuk membunuh diri bertanya Nugata pula. Tentu tidak. Kita tidak bekerja sendiri. Darwardi mempunyai dua orang paman yang menampaknya memiliki ilmu yang cukup tinggi. Kemudian Semi dan kawannya telah menyatakan diri bergabung bersama kita. Selebihnya Darwardi sendiri tentu akan dapat menanggapi keadaan jika kita berbuat sesuatu. Sehingga dengan demikian kita akan mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih berkata Jeliteng. Tetapi apakah sebenarnya kepentingan kita demikian besar, sehingga mungkin kita akan mengorbankan orang-orang terbaik dari Lumban Watan dan Lumban Kulon, Nugata masih ragu-ragu. Ada sesuatu yang masih belum kita ketahui dengan pasti dari persoalan ini. Tetapi bahwa daerah sepasang bukit mati ini menjadi perhatian sekian banyak orang, tentu ada sebabnya. Juga kehadiran Darwardi di daerah ini pun perlu dipertanyakan kemudian berkata Jeliteng, karena itu, yang perlu kita lakukan dahulu adalah mengusir orang-orang itu selagi kita masih dapat memanfaatkan segala kekuatan yang ada. Nugata termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tidak berkeberatan. Memang ada banyak hal yang tidak mereka ketahui dengan pasti. Namun ia sependapat bahwa orang-orang itu harus disingkirkan. Sementara itu, mumpung ada kekuatan yang akan dapat membantu mereka. Tanpa kekuatan itu, nalar Nugata pun dapat mengerti, anak-anak Lumban tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sementara jika mereka tidak diusir maka mereka akan menguras habis segala persediaan makanan yang ada di daerah tandus itu. Akhirnya Nugata menyetujui untuk mempersiapkan diri. Namun ia masih berkata, kita baru akan bersiap-siap. Tetapi kita masih harus menilai keadaan terakhir besok. Jika keadaan tidak memungkinkan kita tidak akan memaksa diri. Baiklah. Kita akan berhimpun sore nanti. Segalanya akan diatur oleh Semi dan kawannya. Dua orang pemburu itu memiliki kemampuan di atas kemampuan kita, sehingga mereka akan dapat menuntun kita seperti yang pernah dilakukan berkata Jeliteng. Aku belum pernah mendapat tuntunannya potong Nugata. Maksudku anak-anak Lumban Watan. Tetapi ia memiliki kemampuan seimbang dengan darur di meskipun dasar-dasar ilmunya berbeda. Tetapi pada dasarnya, kita akan dapat mencari alas kemampuan yang bersifat umum bagi yang berkemampuan setingkat dengan kita-kita ini jawab Jeliteng. Nugata tidak membantah lagi. Sementara itu mereka pun telah mendapat kesepakatan waktu kapan mereka mulai berkumpul. Tidak terlalu banyak. Dari Lumban Watan, kecuali Jeliteng hanya ada 10 orang terbaik. Sementara dari Lumban Kulon Nugata akan memilih 10 orang terbaik pula. Demikianlah, di luar pengetahuan orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih, Lumban telah mempersiapkan diri. Jeliteng dengan sengaja telah menemui dua orang paman darur di untuk melihat persiapan anak-anak muda Lumban. Kedua orang itu ternyata bersiap pula untuk membantu. Bersama Semi dan seorang kawannya, kedua orang paman darur di yang memiliki kemampuan yang cukup itu pula, telah ikut membantu menempa anak-anak muda Lumban. Hanya untuk dua hari, namun yang dua hari itu sekedar untuk memanasi darah mereka jika mereka benar-benar harus berbuat sesuatu. Dalam pada itu, ketika anak-anak muda Lumban sedang berlatih dengan tekun di bawah pengawasan Semi dan kawannya serta kedua orang paman darur di itu, Jeliteng dan Kiai Kanti telah pergi ke atas bukit ketika malam mulai turun. Mereka ingin mengamati apa yang terjadi di atas bukit itu pada malam kedua. Selebihnya Kiai Kanti ingin melihat gubuk yang ditinggalkannya. Ketika mereka singgah di gubuk itu, ternyata mereka mendapat kesan bahwa gubuk itu telah didatangi oleh orang-orang yang berada di atas bukit. Ternyata barang-barang yang telah dibenahi oleh swasti itu menjadi berserakan. Jangan kau katakan kepada swasti pesan Kiai Kanti, karena ia yang membenahinya, maka Kiai Kanti yang meninggalkan swasti di banjar itu, mencemaskan bahwa gadis yang keras hati itu akan memanjat naik untuk melihat barang-barangnya yang tidak seberapa itu. Dalam pada itu, rasa-rasanya ada hubungan perhitungan antara Kiai Kanti, Jeliteng dan Rahu. Rahu merasa bahwa di sekitar tempat itu tentu ada orang-orang lumban yang mengawasinya. Rahu pun tahu bahwa Kiai Kanti sudah tidak berada di gubuknya, karena ia ikut memasuki gubuk itu ketika sekelompok orang-orang sanggar gading menemukannya. Karena itu, pada satu kesempatan, Rahu telah meninggalkan kawan-kawannya ketika malam turun. Apalagi ketika pangeran yang rasa-rasanya menjadi bebannya itu sedang tidur nyenyak pula. Sebenarnya lah, Rahu telah memilih arah yang benar. Ia turun beberapa tataran ke arah gubuk Kiai Kanti. Seperti yang diharapkan, maka ternyata dua orang telah mengamatinya. Bahkan ketika kedua orang itu yakin, bahwa yang menuruni lareng bukit itu adalah orang yang dikenalnya, maka mereka pun telah menghentikannya. Jeliteng dan Kiai Kanti ternyata berhasil menemui Rahu dan mendapat beberapa penjelasan. Jika menurut penilaian yang mulia pusaka itu palsu, maka tidak ada harapan lagi bagi Daruwardi berkata Rahu. Lalu, tetapi jika pusaka itu asli, maka aku kira yang mulia tidak akan mengusiknya. Lalu, apa yang baik kami lakukan bertanya Jeliteng yang kemudian menceritakan rencana dan persiapan yang telah dilakukan. Kalian harus menunggu hasil semedi yang mulia untuk melihat jiwa dari pusaka yang ditayuhnya itu berkata Rahu. Lalu, ada dua kemungkinan, jika pusaka itu palsu. Daruwardi akan mengalami nasib yang sangat buruk. Jika kalian ingin menyelamatkan, sekaligus mengusir orang itu, aku akan membantu kalian, karena tugasku akan mencapai puncaknya pula dengan kehadiran pangeran itu. Tetapi jika yang mulia menganggap bahwa pusaka itu asli dan menyerahkan pangeran itu kepada Daruwardi, maka semilah yang akan bertugas untuk mengurus pangeran itu dan aku akan mengikuti pusaka yang akan dibawa oleh yang mulia. Pekerjaan itu akan terlalu berat nger berkata Kiai Kanti, pusaka itu pun akan dapat diselesaikan di sini. Rahu memandang Kiai Kanti sejenak. Namun nampaknya Kiai Kanti menangkap perasaan Rahu. Maka katanya, bukan maksudku, bahwa dengan demikian, aku akan mendapat kesempatan pula untuk ikut serta beramai-ramai memperebutkannya. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia mengangguk. Katanya, baiklah. Kita akan menyelesaikan segalanya setelah hari ketiga, agar kita pun tahu, apakah pusaka itu asli atau bukan. Jeliteng mengangguk. Tetapi seperti Kiai Kanti, ia pun melihat kecurigaan pada tatapan materau. Namun demikian Jeliteng tidak mengatakannya. Yang mereka bicarakan selanjutnya adalah rencana yang lebih terperinci. Pada pagi hari setelah malam ketiga. Rahu harus tahu pasti, di mana Jeliteng menunggu. Ia pun harus tahu, di mana kedua paman Darwardi bersiaga sementara itu. Semi dan kawannya yang harus membantunya menyelamatkan pangeran itu pun harus berada di tempat yang mapan. Jika saatnya kita bergerak, aku akan memberikan isyarat berkata Rahu kemudian. Kami menunggu isyarat musahut Jeliteng. Jeliteng pun kemudian meninggalkan tempat itu, setelah dengan terperinci ia menyebut tempat-tempat yang dimaksud oleh Rahu. Bersama Kiai Kanti mereka menuruni tebing dan kembali ke Lumban Watan. Sementara itu, sepuluh anak-anak muda Lumban Watan ternyata masih belum kembali. Karena itu, maka Jeliteng pun telah menyusul mereka ke halaman banjar Lumban Kulon. Di halaman itulah anak-anak muda Lumban Watan dan Lumban Kulon berusaha menyempurnakan bekal ilmunya yang belum begitu mantap. Namun sepuluh orang terbaik dan Lumban Watan dan sepuluh orang terbaik dari Lumban Kulon itu ternyata akan sanggup dihadapkan kepada para pengikut yang mulia dari Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Mereka adalah orang-orang yang kasar dan tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali membunuh pesan Jeliteng. Karena itu, jangan hadapi mereka seorang melawan seorang. Kalian harus bertempur berpasangan. Jumlah orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih itu tidak lagi terlalu banyak untuk menghadapi kita semuanya. Namun seperti aku katakan, mereka adalah orang-orang yang buas dan liar. Dari mana kau tahu Jeliteng bertanya Nugata? Akibat yang kita lihat di Pategalan itu telah cukup memberitahukan kepada kita jawab Jeliteng. Bahkan katanya kemudian, untuk menghadapi mereka, kita tidak perlu bertahan pada harga diri, karena mereka pun sama sekali tidak akan mempertahankan harga diri pula. Hutan dan bebatuan akan dapat kalian pergunakan sebagai perisai. Ingat, kalian harus bertempur berpasangan sambil memanfaatkan pepohonan dan batu-batu padas itu. Namun Jeliteng masih belum berterus terang, bahwa ia sendiri pernah mengalami, memasuki pada pokan Sanggar Gading dengan melewati padang kematian yang mengerikan itu. Meskipun usaha untuk memantapkan kemampuan anak-anak muda lumban itu sebagai satu usaha yang sangat kecil dalam melahkan nuragan, namun ternyata memberikan bekal tekat yang cukup besar. Mereka merasa bahwa mereka telah dipanggil oleh satu kewajiban yang tidak kalah besarnya dari mengatur air dan membuat bendungan, karena yang akan mereka lakukan itu menyangkut penyelamatan kabuyutan mereka. Apa yang dilihat oleh anak-anak muda lumban di pategalan itu memang mempengaruhi perasaan mereka. Tetapi dengan latihan yang pendek pada malam-malam, terakhir, Jeliteng sempat memberikan kekuatan batin terhadap mereka yang merasa terpanggil untuk kepentingan padukuhan mereka itu. Di siang hari, anak-anak muda lumban itu seolah-olah telah menghilang. Mereka berada di sawah atau pategalan agar mereka tidak bertemu dengan orang-orang di atas bukit yang turun mencari bahan makanan. Namun seperti yang sudah dilakukan pada hari pertama, mereka memang berusaha untuk menahan diri. Mereka mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka saja. Di hari-hari yang demikian, Jeliteng pun berada di sawah pula. Bahkan ia telah memencar beberapa orang kawannya pada sawah masing-masing yang terletak di arah yang berbeda, Jeliteng telah berpesan agar perhatian mereka tidak tersangkut hanya kepada orang-orang yang sedang berada di atas bukit, karena mungkin masih ada pihak lain yang saling bermusuhan akan datang pula ke daerah sepasang bukit mati itu. Selain orang-orang kendali putih, bukankah Darwardi pernah berhubungan dengan orang-orang pusparuri berkata Jeliteng kepada kawan-kawannya? Dari mana kau tahu bertanya kawan-kawannya? Mereka pernah datang kemari? Pernah terjadi kematian-kematian sebelum kelompok-kelompok itu bertempur dan saling membunuh dipategalan jawab Jeliteng. Anak-anak Lumban Watan kadang-kadang merasa heran melihat sikap Jeliteng. Ia seakan-akan tahu segala galanya. Ia bukan saja mengejutkan anak-anak Lumban dengan mengalahkan Nugata, karena Jeliteng tidak ikut dalam latihan-latihan khusus. Ia bukan termasuk sepuluh anak muda terbaik. Namun menurut keterangannya, ia justru latihan dengan Carey yang lebih khusus lagi. Namun dalam keadaan yang gawat itu, Jeliteng nampak semakin mengherankan bagi kawan-kawannya, anak-anak Lumban Watan, maupun anak-anak Lumban Kulon. Ia dapat mengatur keadaan dengan tangkas dan pikiran-pikirannya ternyata memberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi oleh Lumban. Demikianlah, maka pada malam terakhir dari tiga malam yang diperlukan oleh yang mulia untuk meyakinkan keaslian pusaka yang dibawa oleh Darwardi, Jeliteng menjadi semakin sibuk. Ia ikut serta dalam latihan-latihan yang diikuti oleh 20 anak terbaik dari Lumban Watan dan Lumban Kulon. Namun ia telah menghentikan latihan itu menjelang tengah malam. Kalian perlu beristirahat berkata Jeliteng. Nugata yang tidak ikut dalam latihan-latihan itu menyahut, mereka memerlukan kesiapan yang utuh. Biarlah mereka berlatih terus. Mereka akan kelelahan, sehingga esok jika diperlukan, tenaga mereka tidak akan mampu mengatasi kelelahan itu jawab Jeliteng. Kenapakah selalu mengatur kami potong Nugata, kau sangka kau panglima di sini? Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Semi berkata, memang sebaiknya kita beristirahat. Kau pun memerlukan istirahat meskipun hanya sebentar. Aku tidak perlu istirahat. Aku dapat bertempur, bukan hanya berlatih, tiga hari tiga malam geram Nugata. Namun ternyata kedua paman Darwardi itu pun menengahi, memang ada baiknya untuk beristirahat. Nugata memandang kedua orang itu sejenak. Sementara itu salah seorang dari kedua paman Darwardi itu berkata, kemampuan dan daya tahan seseorang memang tidak sama. Mungkin seseorang dapat bertahan untuk waktu yang lama, bahkan tiga hari tiga malam bertempur tanpa beristirahat. Tetapi ada yang memerlukan waktu untuk beristirahat dan bersiap-siap seperlunya. Nugata tidak menjawab lagi. Sambil menarik nafasia berkisar dari tempatnya. Sementara itu Jeliteng pun berkata kepada anak-anak muda itu, kalian sempat beristirahat. Namun kalian harus mempersiapkan senjata kalian sebaik-baiknya agar pada saatnya kalian tidak menyesal justru karena senjata kalian. Kalian dapat memilih senjata yang paling sesuai. Senjata panjang atau senjata pendek, atau mungkin senjata lempar. Macam dan jenis senjata tentu akan berpengaruh atas kemantapan sikap kalian apabila kalian benar-benar akan bertempur besok. Kawan-kawannya itu pun mengangguk-angguk. Sementara itu Jeliteng masih memberikan beberapa pesan yang lain. Anak-anak muda itu tidak perlu lagi pulang ke rumah masing-masing, kecuali jika perlu sekali. Namun mereka harus segera kembali ke banjar. Besok menjelang dini hari, kita akan berangkat dari banjar. Berkata Jeliteng selanjutnya, selebihnya aku akan mempersilahkan kawan-kawan kita yang lain untuk bersiap di padukuhan masing-masing. Mungkin mereka kita perlukan. Tetapi mungkin mereka memang harus mempertahankan padukuhan-padukuhan itu. Apakah mereka mampu melakukannya? Bertanya salah seorang anak muda dari Lumban Watan. Orang yang berada di atas bukit itu tidak banyak. Jika ada yang memencar, maka mereka tidak akan lebih dari satu atau dua orang. Betapapun tinggi ilmunya, tetapi anak-anak muda sepadukuhan akan dapat mengalahkannya, meskipun seandainya orang itu harus dilempari dengan senjata dari jarak jauh oleh sekelompok anak-anak muda yang berjumlah cukup jawab Jeliteng. Anak-anak muda yang sudah siap itu tidak menjawab lagi. Mereka mengerti, seandainya diperlukan, anak-anak muda itu akan dapat dipanggil dengan isyarat untuk membantu mengepung bukit berahutan itu. Bagaimanapun juga jumlah akan ikut menentukan di samping ada orang-orang tertentu yang akan dapat mempengaruhi pertempuran itu. Dalam pada itu, maka anak-anak muda itu pun segera beristirahat setelah mereka membenahi senjata masing-masing ada di antara mereka yang menggosok pedangnya. Ada yang menimang tombak pendeknya. Seorang anak muda yang bertubuh raksasa telah menyiapkan tombak bermata tiga. Yang lain telah menyandarkan canggah di sisi pembaringannya. Dalam pada itu, Jeliteng pun telah berkeliling ke padukuhan-padukuhan. Untuk mempercepat tugasnya ia telah mempergunakan seekor kuda. Kau dapat menunggang kuda bertanya seorang kawannya. Dalam keadaan yang paling gawat, seseorang akan dapat berbuat apa saja jawab Jeliteng. Sejenak kemudian terdengar suara derap kaki kuda itu meneru di gelapnya malam. Beberapa orang mengerutkan keningnya. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi cemas, bahwa Jeliteng justru akan terlempar dari punggung kuda itu. Ternyata Jeliteng melakukan seperti yang direncanakannya. Ia menemui anak-anak muda yang berada di gardu-gardu. Ia memberikan pesan-pesan sehingga anak-anak muda itu meyakini benar apa yang harus mereka lakukan. Demikianlah, maka Lumban Watan dan Lumban Kulon pun telah diguncang oleh kesiagaan yang penuh. Anak-anak muda pun telah bersiap-siap di gardu-gardu. Mereka ternyata tidak menunggu dini hari. Sejak Jeliteng datang menemui mereka, maka mereka pun langsung memanggil setiap anak muda dengan senjata masing-masing. Apakah kami harus melawan orang-orang yang telah bertempur di Pategalan bertanya salah seorang anak muda yang tidak sempat bertemu langsung dengan Jeliteng? Yang akan langsung menghadapi mereka bukan kita jawab anak-anak muda yang lain, tetapi jika ada satu-dua orang yang melarikan diri dan tersesat ke padukuhan ini, atau dengan sengaja ingin melakukan kejahatan di padukuhan ini, itu adalah kewajiban kita. Anak-anak muda itu pun segera bersiap-siap. Bahkan ada di antara mereka yang mempersiapkan anak panah dan busurnya, sementara yang lain menyiapkan lembing. Jika perlu kita akan bertempur dengan jarak desis anak muda yang langsung mendengar pesan Jeliteng. Dalam pada itu, maka setelah semua padukuhan mendengar pesannya Jeliteng pun segera kembali ke banjar. Ternyata bahwa anak-anak muda Lumban telah mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Mereka telah tertidur di banjar dan bahkan ada yang tidur di amben bambu di Serambi. Yang lain melintang di pintu peringgitan, sementara ada pula yang tertidur di sudut banjar sambil bersandar dinding dan memeluk pedangnya. Semi satu kawannya pun ternyata telah tertidur pula. Sementara kedua paman Daruwardi pun ternyata telah tidur di luar banjar. Yang berjaga-jaga adalah justru anak-anak muda yang tidak akan ikut ke bukit esok pagi-pagi benar. Mereka berjaga-jaga dengan hati-hati dan dengan kesadaran sepenuhnya tentang apa yang dapat terjadi. Jeliteng sendiri pun kemudian berbaring pula di sebuah dingklik bambu di bawah sebatang pohon sawur di halaman samping. Sejuknya udara malam telah mengusapnya, sehingga akhirnya ia pun tertidur meskipun hanya sebentar setelah ia berpesan kepada-pada penjaga, bahwa mereka harus dibangunkan sebelum dini hari. Meskipun anak-anak muda yang berjaga-jaga itu tidak akan pergi ke bukit, namun mereka pun menjadi gelisah pula. Mereka justru telah mereka-reka apa yang akan terjadi kemudian. Demikianlah, seperti yang dipesankan oleh Jeliteng, maka menjelang dini hari, anak-anak muda itu pun telah dibangunkannya. Dengan cepat mereka mempersiapkan diri sambil mengunyah beberapa potong ketelah pohon yang sudah disediakan. Mereka harus menjaga agar mereka tidak kelaparan, jika mereka benar-benar akan menghadapi satu perjuangan yang berat di hari mendatang. Sejenak kemudian, anak-anak muda itu pun telah siap. Jeliteng masih berbicara sejenak dengan Semi dan kawannya serta kedua Paman Daruwardi. Meskipun Nugata ikut pula di antara mereka, tetapi dalam keadaan yang mendesak Jeliteng tidak sempat lagi untuk selalu bertanya kepadanya. Ketika segalanya telah jelas, sebagaimana dikehendaki dan dibicarakan antara Jeliteng dan Rauh tentang tempat-tempat di sekitar puncak bukit itu, maka mereka pun segera berangkat. Mereka berjalan dengan cepat melintasi sawah dan ladang di dalam gelapnya sisa malam. Sementara langit sudah mulai membayang kemerah-merahan. Dalam pada itu, Kiai Kanti pun telah pergi ke bukit itu pula bersama anak gadisnya. Sebagaimana telah dibicarakan pula dengan Jeliteng. Kiai Kanti akan mengambil tempat yang paling dekat dengan tempat samadhi yang mulia. Penembahan wukir Gading Rauh yang akan berusaha melindungi pangeran yang sakit itu, akan tetap berada di sampingnya, sementara Jeliteng akan mengamati tingkah laku Sanggit Raina dan Cempaka. Kedua paman Darwardi akan dipersilahkan untuk berbuat sesuatu, jika Darwardi mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya 20 orang terbaik dari Lumban Kulon dan Lumban Watan akan bertempur pada saatnya. Tetapi setiap kali Jeliteng masih saja berpesan, bahwa anak-anak muda itu harus bertempur berpasangan. Sedangkan Semi dan kawannya harus dapat mengambil sikap pada saat-saat yang gawat. Ketika Fajar mulai membayang di langit, maka anak-anak muda Lumban Watan dan Lumban Kulon itu telah memanjat sampai ke lambung bukit. Sejenak kemudian, mereka telah mengambil tempat sebagaimana dipesankan oleh Jeliteng. Demikian pula orang-orang yang menempatkan diri bersama anak-anak muda dari Lumban itu. Dalam pada itu, yang mulia wukir gading pun telah sampai pada puncak samadinya. Pusaka yang ditayuhnya itu masih terletak di hadapannya. Sementara itu, beberapa orang sanggar gading dan kendali putih telah mengerumuninya, demikian pula orang yang disebut ayang rangga, justru duduk di paling depan di antara orang-orang kendali putih. Ketika langit menjadi semakin merah, maka suasana pun menjadi semakin tegang. Orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih rasa-rasanya telah menahan nafas mereka. Sementara lagi yang mulia panembahan wukir gading akan selesai dengan usahanya untuk mengetahui, apakah pusaka itu benar-benar pusaka yang memiliki tuah. Yang penting baginya, bukan saja pusaka itu sendiri, tetapi rangkaian dari pusaka itu. Harta benda yang tidak ternilai harganya, yang telah dipersiapkan untuk menegakkan kembali meja pahit yang telah runtuh. Pada saat-saat terakhir itu, puncak bukit itu pun menjadi semakin tegang. Darwardi yang menahan gejolak di dalam hatinya, justru menjadi gemetar. Sementara pangeran yang sedang sakit itu agaknya mempunyai sikap tersendiri. Ia masih tetap bersandar sebatang pohon. Bahkan rasa-rasanya ia menjadi semakin lemah. Rahu yang berada di sebelahnya melihat pangeran itu dengan iba. Betapa sorot matanya memancarkan keputus asaan. Bahkan matu itu bagaikan telah menjadi redup dan tidak bercahaya sama sekali. Jika pangeran yang sakit itu memejamkan matanya, maka menurut pandangan mata Rahu, tidak ubahnya pangeran itu tidak akan dapat bangun lagi. Ternyata Rahu yang nampak cukup kasar di antara orang-orang sanggar gading itu tidak dapat menahan rasa ibanya. Ketika tabib yang merawat pangeran itu beringsut untuk beberapa lamanya, maka Rahu pun berbisik, Jangan cemas pangeran. Apa maksudmu bertanya pangeran itu? Aku bertugas untuk melindungi pangeran, meskipun tugas itu bukan tugas utamaku. Tetapi panggilan kewajibanku menuntut aku berbuat demikian jawab Rahu. Siapakah kau sebenarnya bertanya pangeran itu? Pangeran tidak perlu mengetahuinya jawab Rahu. Pangeran itu ragu-ragu. Namun ia tidak menjawab lagi. Ia masih saja bersandar dengan lemahnya. Dalam pada itu langit pun menjadi semakin merah. Yang mulia masih duduk dengan kepala tunduk. Pusaka yang ditayuhnya masih juga tetap di tempatnya. Semakin merah langit menjelang pagi, maka nampak tangan yang mulia itu menjadi gemetar. Bahkan kemudian ia mengangkat kedua tangannya dan meletakkannya di atas peti itu. Suasana menjadi semakin tegang. Darwardi yang duduk sambil menundukan kepalanya, tiba-tiba saja beringsut setapa ketika setiap orang memperhatikan pusaka itu, maka Darwardi justru telah mempersiapkan diri. Ia mengetahui dengan pasti bahwa pusaka itu sama sekali bukan pusaka yang sebenarnya. Karena itu, maka ia pun sadar bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat gawat baginya. Bahkan mungkin ia tidak akan dapat lepas lagi dari tangan orang-orang sanggar gading. Tetapi aku tidak mau mati seperti kelinci berkata Darwardi di dalam hatinya, aku akan mati sebagaimana seekor binatang buas di hutan lebat. Karena itu, siapapun yang harus dilawannya, ia sudah siap untuk bertempur. Ia sadar bahwa ia akan mati. Tetapi ia akan mati jantan. Dalam pada itu, ketika Fajar menyingsing dan sinar matahari mulai membayang di langit, tiba-tiba saja terdengar yang mulia itu berteriak nyaring. Suaranya bagaikan membelah bukit kecil itu. Kedua tangannya yang gemetar dengan serta merta telah mengangkat peti di hadapannya itu dan membantinya dengan serta merta sehingga peti itu pecah berserakan. Anak iblis yang mulia itu pun kemudian bangkit, kau kira aku sedungu kauhi. Semua orang yang melihat hal itu terkejut. Rahul pun terkejut pula. Apalagi Darwardi. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia tidak akan dapat berbohong lagi. Dengan demikian, maka ia akan menghadapi persoalan yang dilontarkannya itu dengan sungguh-sungguh dan mungkin akan merampas nyawanya. Setiap penyesalan telah diusirnya dari hatinya. Namun ia tidak dapat mengingkari perasaannya, bahwa seharusnya ia tidak melakukan permainan yang berbahaya itu. Tetapi semuanya sudah terlanjur. Ia sudah berhadapan dengan yang mulia. Dipategalan telah terbunuh orang-orang sanggar gading dan kendali putih justru karena permainan Darwardi. Kau akan menipu aku hi wajah yang mulia itu menjadi merah membara. Sementara semua orang telah memandangi Darwardi yang kemudian bangkit berdiri. Yang mulia berkata Darwardi justru dengan suara mantap karena ia merasa akan dapat mengelak lagi, kau tidak melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Pusaka itu harus ditayuh dengan sebaik-baiknya. Kau tidak melakukan sebagaimana seharusnya. Di siang hari kau masih juga makan dan minum, meskipun di malam hari kau bersemedi. Anak bodoh geram yang mulia, aku sudah melakukannya beberapa kali. Setiap kali aku tentu berhasil melihat dengan tepat. Dan aku pun telah melihat apa yang kau sebut sebagai pusaka itu. Sampai saat terakhir aku masih berusaha untuk meyakinkan. Namun sampai saat terakhir isyarat yang aku terima tidak berubah. Pusaka itu palsu. Pusaka itu memang sebilah keris yang mempunyai arti. Tetapi sekedar bagi seseorang yang ingin mendapat istri dan dicintai oleh seribu perempuan cantik. Bukan sebuah pusaka yang dapat membangkitkan kemampuan dan wibawa bagi tegaknya satu pimpinan pemerintahan. Selain kepalsuan pusaka itu, maka berarti bahwa segala rangkaiannya pun tidak akan terdapat pada bagian-bagian lain yang menyertai pusaka itu. Darwardi yang berdiri tegak itu memandang pangeran yang sedang sakit, yang masih duduk bersandar sebatang pohon. Sementara Raho pun masih selalu berada di dekatnya. Bahkan ia telah berdiri tegak dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sanggit Raina dan cempaka pun menjadi tegang. Kemarahan mulai merayapi jantungnya. Meskipun tidak langsung, maka keduanya pun merasa tertipu pula. Apalagi cempaka yang langsung berhubungan dengan Darwardi sebelum saat-saat penyerahan itu terjadi. Karena itu, jantungnya yang bagaikan tersentuh api itu, telah mendorongnya untuk meloncat maju sambil berteriak, yang mulia. Beri kesempatan aku membunuhnya. Aku adalah orang yang paling tersinggung atas kepalsuan ini, karena aku adalah orang yang pertama sekali berbicara tentang penyerahan ini. Darwardi memandang cempaka, itu dengan tajamnya pula. Bahkan kemudian ia berkata, aku tantang kau berperang tanding. Bodoh potong yang mulia, kau akan memperbodoh kami sekali lagi. Kau akan menuntut perang tanding dengan taruhan kebebasanmu. Wajah Darwardi menegang. Namun cempaka menyahut, aku akan membunuhnya. Ia tidak akan dapat keluar dari tempat ini. Tidak ia telah memperbodoh aku. Ia telah menyebabkan kawan-kawan kita berbunuhan di Pategalan. Ia telah menyebabkan segalanya menjadi hancur. Ayang Rangga yang sejak semula memandangi Darwardi dengan tegang, telah berkata, kaulah yang telah memancing permusuhan antara orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih. Orang-orang yang telah mati itu tidak akan hidup kembali. Salah kalian sendiri, jawab Darwardi. Ia nampaknya telah kehilangan perasaannya sama sekali, karena ia merasa tidak akan dapat membebaskan diri lagi dari tangan orang-orang yang kasar dan yang pada suatu saat dapat menjadi buas dan liar itu. Jika kalian tidak dicengkam oleh ketamakan dan nafsu yang berlebihan, kalian tidak akan saling membunuh sekedar untuk memperebutkan pusaka maupun harta benda. Tutup mulutmu anak iblis yang mulia tiba-tiba saja telah melangkah setapak maju dengan wajah yang tegang, kami harus mendapat imbalan dari segala jerih payah kami. Kami telah membawa pangeran yang meskipun sedang sakit, sebagaimana kau minta? Sekarang ternyata yang ada hanyalah kau. Karena itu, kami ingin menebus kekesalan hati kami dengan kepuasan tersendiri. Kami ingin melihat kau mati dengan care yang paling menyenangkan buat kami, sekedar untuk melupakan kehancuran kami di daerah sepasang bukit mati ini. Wajah Darwer dimulai menjadi merah. Hatinya yang mengeras seperti batu dalam keputus asaan, tiba-tiba mulai disentuh oleh perasaan kecut melihat wajah yang mulia itu. Selangkah yang mulia maju. Lalu katanya, kepung anak ini. Kita akan membuat permainan apa saja yang dapat memberikan kepuasan kepada kita. Sejenak kemudian orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih telah mengepung Darwerdi. Sementara itu, mereka telah melupakan pangeran yang sedang sakit itu, kecuali Rau. Namun Rau pun tidak dapat melepaskan perhatiannya kepada Darwerdi. Ia pun merasa wajib untuk berusaha membantu menyelamatkan anak muda yang dungu itu, yang telah mencoba bermain-main dengan taruhan yang paling mahal. Dalam pada itu, tiba-tiba pangeran yang dilupakan itu berdesis, Hi, siapakah kau sebenarnya? Rau memandanginya sambil menjawab, Sudah aku katakan, pangeran tidak perlu mengetahui siapa aku sebenarnya. Tetapi aku mempunyai tugas membantu pangeran dalam kesulitan ini. Dan kau biarkan anak itu mengalami nasib yang buruk bertanya pangeran itu. Ia anak bengal. Tetapi aku harus mencari kemungkinan jawab Rau. Aku tidak tahu apa kepentingannya dengan aku, sehingga ia telah menipu orang-orang liar itu untuk menangkapku dan membawanya kemari. Tetapi aku merasa kasihan jika anak itu mati. Rau mengerutkan keningnya. Namun hampir di luar sadarnya ia berkata, apakah pangeran pernah membunuhi ayahnya? Anak itu kehilangan ayahnya dan mengira aku membunuhnya. Tetapi aku tidak akan ingat lagi, apakah aku pernah membunuhnya atau tidak. Mungkin di peperangan atau dalam hubungan yang tidak dapat dihindari lagi bahwa aku harus mempergunakan kekerasan. Tetapi pembunuhan seperti yang terjadi dalam hubungan dendam, aku kira aku tidak pernah melakukannya. Rau menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu pangeran itu pun berkata, justru karena perasaan dendamnya itu aku ingin ia selamat, agar ia dapat menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi naluriku mengatakan bahwa ia mempunyai kepentingan yang lain dengan aku. Alasan itu bukannya alasan yang sebenarnya yang mendorongnya untuk membawa aku kemari. Rau memandang pangeran itu sejenak. Kemudian katanya, kita akan melihat apa yang terjadi. Tetapi aku mohon pangeran dapat menyesuaikan diri. Aku tidak sendiri di sini. Siapa kawan-kawanmu bertanya pangeran itu? Ada di sekitar tempat ini. Di antaranya adalah orang-orang dari lingkungan yang belum banyak aku kenal sebelumnya. Tetapi aku percaya bahwa mereka tidak akan berhianat dalam keadaan seperti ini. Pangeran itu termangu-mangu. Mereka memandang orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih yang mengepung Darwardi menjadi semakin menyempit. Yang mulia dan eyang rangga yang berada di hadapan Darwardi kemudian berdiri dengan wajah tegang memancarkan kemarahan yang melonjak-lonjak. Nah, sekarang apa yang kalian kehendaki atas orang ini? Orang yang telah menipu kita semuanya, sehingga telah terjadi benturan kekuatan antara sanggar gading dan kendali putih. Bahkan sebentar lagi orang-orang pusparuri atau orang-orang gunung kunir pun akan berdatangan. Beruntunglah mereka, bahwa mereka masih belum terlanjur terlibat ke dalam pembunuhan yang mengerikan berkata yang mulia panembahan wukir gading. Cincang saja geram cempaka. Terlalu cepat. Anak itu harus dihukum picis. Ikat anak itu pada sebatang pohon. Kita masing-masing akan melukainya dan kemudian menaburkan garam pada luka itu desis sanggit Rayena yang tidak dapat menahan diri. Bagus, bagus sekali. Hampir berbareng beberapa orang berteriak. Namun tiba-tiba suara mereka terputus ketika tabib yang mengobati pangeran yang sakit itu mendekat sambil berkata, Aku adalah orang yang lebih senang melihat orang lain tidak memerlukan bantuanku. Kenapa kalian akan berlaku demikian liar atas anak muda itu? Jika kalian akan membunuhnya, bunuh saja sebagaimana kalian sering melakukannya. Tetapi yang mulia panembahan wukir gading itu pun tertawa. Katanya, terima kasih atas peringatan itu. Tetapi kali ini aku menghadapi keadaan yang berbeda. Bahkan aku tidak memerlukan pertolonganmu sama sekali. Kami akan membiarkan anak itu dalam keadaannya tanpa mengobatinya. Ia akan kami tinggalkan di sini, sehingga ia akan bertahan untuk tetap hidup dua atau tiga hari sebelum ia akan mau. Tetapi jika seekor harimau datang merobek-robeknya, maka ia akan lebih cepat mati dalam keadaan yang paling sakit, karena harimau itu akan marah justru karena anak itu terikat. Tabib itu memandang yang mulia dengan kerut-merut dikening. Tetapi ia kemudian berkata, Segalanya terserah kepadamu. Tetapi itu bertentangan dengan kewajibanku. Jangan seperti anak-anak yang baru pandai merajuk. Kau sudah cukup lama berada di dalam barak padepokan sanggar gading, meskipun kedatanganmu agak berbeda dengan orang-orang lain yang menghuni padepokan itu. Bukan niatku tinggal di padepokan itu. Kalian telah mengambil dan memaksa aku untuk tinggal jawab tabib itu. Yang mulia tertawa. Katanya, Sudahlah. Minggirlah. Kita akan segera bermain-main mumpung matahari belum terlalu tinggi. Ketika perhatian mereka tertujuk kembali kepada Darwardi, Maka tiba-tiba saja pangeran yang sakit itu terbatuk-batuk. Sejenak perhatian orang-orang sanggar gading tertujuk kepadanya. Namun yang mulia itu berkata, Nah, urusi saja pangeran yang sakit itu. Jangan anak ini. Tabib itu pun kemudian beringsut mendekati pangeran yang sakit itu. Ketika ia berjongkok di sisinya, Maka pangeran itu berkata perlahan-lahan, Kau mempunyai sikap lain dari orang-orang sanggar gading. Aku bukan dari golongan mereka, Meskipun aku terpaksa berada di antara mereka. Jawab tabib itu. Apa yang akan kau kerjakan bertanya pangeran itu pula. Aku tidak mempunyai kesempatan apapun juga. Jawab tabib itu. Sejenak pangeran itu termangu-mangu. Namun tabib itu pun kemudian berkata, Aku tahu pasti keadaan pangeran. Tetapi aku tidak mengatakannya kepada orang-orang sanggar gading. Sejenak tabib itu berhenti. Dipandanginya rawu yang termangu-mangu. Namun agaknya masih ada batas di antara mereka, Sehingga tabib itu tidak mengatakan sesuatu. Tetapi yang dikatakan itu dapat ditangkap maksudnya oleh pangeran yang dianggap sedang sakit itu. Karena itu, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Tetapi seperti tabib itu, ia pun belum percaya sepenuhnya kepada rawu. Sejenak kemudian ketegangan di puncak bukit itu pun memuncak. Nampaknya yang mulia sudah tidak sabar lagi. Sementara itu, darur diang keras hati itu, tiba-tiba telah dijalari perasaan ngeri dan cemas. Ketika terpandang olehnya wajah-wajah yang garang bahkan buas dan liar, Maka hatinya menjadi kecut. Karena itu, untuk sesaat darur di itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia berdiri gemetar. Tetapi ia sudah tidak akan dapat melarikan diri dari lingkungan orang-orang sanggar gading dan kendali putih yang sedang marah. Ternyata rawu tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Sejenak terbersit keragu-raguannya, apakah jeliteng menerpati janjinya untuk bersiap-siap di sekitar puncak bukit itu? Sebenarnya lah jeliteng memang sudah siap. Semua orang yang datang bersamanya telah menempatkan diri sesuai dengan rencana. Mereka tinggal menunggu isyarat saja. Namun ternyata bahwa Semi terpaksa membungkam seorang pengawas yang secara kebetulan menjumpainya di persembunyiannya. Tetapi orang itu tidak sempat berbuat apa-apa ketika ujung pedang Semi telah menikam jantungnya. Dalam pada itu, di saat yang mulia wukir gading melangkah lagi setapak maju, Rahu pun telah siap. Sejenak kemudian terdengar yang mulia ia berkata, Nah, sebelum kita berbuat sesuatu atas anak ini, agaknya lebih baik jika anak ini diikat saja pada sebatang pohon. Bagus teriak cempaka yang kemarahannya tidak tertahankan lagi. Namun sebelum cempaka merabai tubuh Darwardi yang gemetar, maka terdengar Rahu berkata, Jangan sentuh anak itu. Permainan kalian telah sampai ke puncak. Pada pokan sanggar gading dan kendali putih sudah waktunya mengakhiri kegiatannya yang terkutuk itu. Wajah yang mulia menjadi merah semua orang berpaling kepada Rahu yang berdiri tegak di sebelah pangeran yang terbaring dalam sakitnya itu. Rahu desis cempaka, apa yang kau katakan? Aku minta, jangan sentuh anak itu. Sebaiknya orang-orang sanggar gading dan kendali putih melepaskan senjatanya dan menyerah kepadaku, Kepada kekuasaan Demek berkata Rahu. Kemudian, kalian sudah terlalu lama menimbulkan kesulitan. Sebenarnya aku masih ingin menunggu sampai pusaka itu ketemu. Tetapi ternyata usaha ini gagal sejalan dengan kegagalan kalian. Rahu cempaka telah menyebarkan kawan-kawannya yang sedang mengepung Darwardi. Lalu katanya, coba katakan sekali lagi. Aku tidak yakin akan pendengaranku, atau barangkali kau sudah kerasukan hantu hutan ini. Dengarlah baik-baik jawab Rahu, jangan sentuh anak itu. Aku tidak mempunyai kepentingan apapun dengan anak itu. Tetapi yang penting bagiku adalah justru menghentikan kegiatan orang-orang sanggar gading dan kendali putih. Pada saatnya juga harus ditumpas orang-orang pusparuri, gunung kunir dan lain-lain. Sementara anak itu aku perlukan untuk mendapat keterangan lebih jauh tentang pusaka yang kalian cari itu. Kau sudah gila geram cempaka, jadi kau termasuk salah seorang yang berhasil menyusup di antara orang-orang sanggar gading. Aku sudah berhasil melalui padang kematian jawab Rahu, sekarang, lepaskan anak itu. Cempaka menggertakan giginya. Lalu katanya, jangan hiraukan orang ini. Aku akan menyelesaikannya. Ikat Darwardi itu pada sebatang pohon. Tetapi jangan biarkan ia mati sebelum aku ikut mengulitinya. Rahu bergeser selangkah. Katanya, sekali lagi aku peringatkan. Jangan sentuh anak itu. Aku tidak peduli teriak sanggit Raina yang marah. Lalu katanya kepada cempaka, jangan menunggu lagi. Bunuh orang itu. Dalam pada itu, Darwardi sendiri menjadi bingung. Ada sepercik harapan. Namun harapan itu pun segera lenyap. Apalagi ketika yang mulia berkata, kau jangan menjadi gila rahu. Di sini masih ada aku dan iblis tua ini. Siapapun tidak akan dapat mencegah apa yang akan aku lakukan. Rahu menganggap bahwa saatnya memang sudah tiba. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia meletakkan jari-jarinya di mulutnya. Kemudian terdengar suitan nyaring menggetarkan ledaunan hutan di atas bukit itu. Isyarat itu benar-benar mengejutkan. Semua orang tahu bahwa isyarat itu bukannya tidak berarti apa-apa. Karena itu demikian terdengar bunyi isyarat itu, maka mereka pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Bahkan mereka pun tiba-tiba telah memencar sambil merabah hulu senjata masing-masing. Isyarat itu pun telah menyusup gerumbul-gerumbul perdo menyentuh telinga orang-orang yang telah menunggu. Tidak terlalu keras, tetapi jeliteng yang berada dekat hampir di puncak bukit mendengarnya dengan jelas. Seperti isyarat yang terdengar, jeliteng pun telah menyambung isyarat itu. Sambung bersambung, seperti yang memang lelah disepakati. Dengan demikian maka isyarat itu bagaikan merayap di seputar puncak bukit itu dari segala arah. Permainan gila geram sanggit Raina, Rahu, apakah hal ini karena pokamu? Sayang sanggit Raina jawab Rahu, semuanya terjadi karena di antara kami mempunyai singgungan-singgungan persoalan sehingga kami telah bersiap menghadapi kalian. Namun dalam pada itu, terdengar yang mulia tertawa. Katanya, biarlah sanggit Raina. Jika mereka ingin melakukan apa saja biarlah mereka melakukannya. Nampaknya mereka belum mengenal dengan baik, yang mulia panembahan wukir gading dan orang yang disebut oleh orang-orang kendali putih dengan eyang rangga ini. Jika mereka datang, maka aku kira kami berdua terpaksa membunuh lebih banyak lagi daripada yang telah terjadi di pategalan itu. Rahu masih berdiri di tempatnya. Suara isyaratnya yang bersambut itu membuatnya sedikit tenang, sehingga karena itu maka katanya, apapun yang akan terjadi, kita akan mengakhiri kegiatan dari kelompok-kelompok orang-orang gila yang selama ini membuat demak yang baru saja tegak itu menjadi ringkih. Persetan dengan demak, dengan majapahit atau dengan manapun juga. Aku tidak peduli dengan semuanya itu. Tetapi aku pun tidak mau orang lain mengganggu ku jawab yang mulia. Tetapi Rahu masih menjawab, kau memang aneh yang mulia. Jika kau tidak mau diganggu, maka seharusnya kau juga tidak mengganggu orang lain. Tetapi apakah yang selama ini sudah kau lakukan? Persetan. Aku tidak mau diganggu. Tetapi orang lain tidak dapat mencegah aku berbuat apa saja. Sekarang aku akan menghukum anak ini dengan care yang paling menarik karena ia mencoba membohongi aku teriak yang mulia. Namun dalam pada itu dari balik-balik gerumbul telah muncul beberapa orang. Di antara mereka terdapat Sammy dan kawannya. Hem Sanggit Raina menggeram, orang ini adalah orang yang kau katakan sebagai adikmu itu hi. Ia memang adikku jawab Rahu. Sanggit Raina masih akan menjawab. Tetapi ia terkejut ketika ia melihat jeliteng. Hampir di luar sadarnya ia berdesis, Bantaradi. Apakah benar aku melihatnya? Ya. Ia adalah Bantaradi Sahut Rahu. Tetapi bukankah ia sudah mati bertanya cempakap pula. Segalanya sudah dipersiapkan. Nerang Sarimpat memang sudah mati karena ia ingin mengganggu putri pangeran yang telah kita ambil. Untunglah kami berhasil mencegahnya meskipun kami harus membunuhnya. Oh pangeran yang berbaring itu berdesis. Tetapi ia pun menarik nafas dalam-dalam. Agaknya puterinya memang sudah diselamatkan oleh orang yang menyebut dirinya akan membantu menyelamatkannya itu pula. Namun dalam pada itu Sanggit Raina pun berteriak, Baik, baik. Kalian adalah penghianat-penghianat yang memang harus dibinasakan. Marilah, apa yang kalian kehendaki sekarang? Membunuh diri atau apa? Jeliteng melangkah maju. Katanya, kita sudahi saja permainan yang paling gila ini. Menyerahlah. Yang mulia tertawa. Katanya, Rahu juga berkata seperti itu. Malah ia menyebut-nyebut demak sebagai satu kekuasaan yang baru lahir setelah Majapahit. Menggelikan sekali. Sebaiknya kalian tidak pisah terlalu banyak bicara. Marilah, apa yang akan kau lakukan? Dalam pada itu, Jeliteng, Semi dan kawannya, Rahu dan bahkan tiba-tiba saja Tabib yang merawat pangeran yang sakit itu pun telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka berdiri pada tempat mereka masing-masing pada jarak yang terpencar. Apakah masih ada yang lain bertanya yang mulia? Namun dalam pada itu, Eyang Rangga yang tidak terlalu banyak bicara itu pun berteriak, Gila! Aku akan membunuh sekarang. Jika semuanya hanya berbicara saja, maka aku akan benar-benar melakukannya. Yang mulia itu pun masih tertawa. Katanya, Mari! Kita akan membunuh sebanyak-banyaknya. Eyang Rangga itu pun kemudian melangkah mendekati Rahu tanpa menghiraukan orang-orang lain, sementara yang mulia itu pun berkata kepada Jeliteng, Bantaradi, Marilah! Kau adalah bekasan aku yang pernah memberikan kebanggaan kepada pada saat kau datang. Ternyata kau memang seorang anak muda yang luar biasa. Kau berhasil mengelabdomi kami orang-orang sanggar gading dengan bekerja bersama Rau. Tetapi terpaksa aku sekarang harus membunuhmu. Mungkin dengan cara yang sama dengan cara yang akan aku pergunakan bagi Darwardi. Jeliteng berdiri tegak di tempatnya. Namun yang mengejutkan adalah perintah yang mulia, aku akan menyelesaikan anak-anak ini, sebagaimana Eyang Rangga aku berbuat. Agar kita tidak kehilangan waktu dan kegembiraan, selain mereka yang akan menghabisi adik Rahu itu, cepat, ikat saja Darwardi agar ia tidak mempergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Jeliteng menjadi tegang. Sanggit Raina dan Cempaka justru melangkah mendekati Semi dan kawannya. Dengan geram sanggit Raina berkata, Aku sudah curiga sejak semula bahwa adik Rahu tinggal di Padukuhan yang menghadapi kepadang perburuan. Tetapi aku sekarang mendapat kesempatan untuk membunuhmu. Semi dan kawannya segera bersiap. Namun dalam pada itu, beberapa orang telah bergerak untuk menangkap Darwardi. Tetapi kedatangan orang-orang itu di atas bukit, telah membuat Darwardi menjadi berpengharapan kembali. Tiba-tiba saja ia telah meloncat dan merebut senjata seorang yang berdiri paling dekat di sebelahnya. Demikianlah ketika orang-orang di seputarnya mulai bergerak, maka dua orang yang lain telah berloncatan langsung menyerang orang-orang di sekitar Darwardi itu. Paman Desis Darwardi. Cobalah menyelamatkan dirimu sendiri sahut seorang pamannya, Jeliteng telah membawa kami kemari dalam kerjasama yang mapan dengan orang-orang yang sebelumnya tidak aku kenal. Terasa jantung Darwardi tergetar. Namun ia tidak sempat berpikir. Ketika orang-orang di sekitarnya bergeser karena serangan kedua orang pamannya, maka Darwardi pun memergunakan kesempatan itu untuk menyerang dan menyebabkan beberapa orang, sehingga ia sempat keluar dari kepungan. Perkelahian yang justru terjadi adalah kedua orang paman Darwardi dan Darwardi sendiri melawan orang-orang yang mengetungnya. Namun sementara itu, Yang Mulia pun berkata, Baiklah, ternyata pekerjaan ini cukup banyak. Bantaradi, bersiaplah untuk mati. Tetapi demikian Yang Mulia itu melangkah mendekati Jeliteng seorang tua telah muncul pula dari balik gerumbul bersama seorang gadis yang telah siap dalam pakaian tempurnya. Siapa lagi kauhi Yang Mulia itu tertegun? Apakah kita memang belum pernah saling bertemu Kiai Konti melangkah maju? Yang Mulia itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, berhadapan muka kita belum pernah. Tetapi sebut, siapakah kau agar aku mengerti dengan siapa aku berhadapan? Kiai Konti jawab Kiai Konti, tentu nama yang belum pernah kau dengar. Sebenarnya lah Yang Mulia itu belum pernah mendengar nama Kiai Konti. Karena itu, maka katanya, sebaiknya kau tidak usah mencampuri persoalan ini. Agaknya kau pun belum mengenal siapakah Yang Mulia Panembahan Wukir Gading yang memimpin pada pokan Sanggar Gading. Aku sudah banyak mendengar tentang kau Yang Mulia jawab Kiai Konti, tetapi dalam keadaan seperti ini, aku terpaksa memberanikan diri untuk mencegahmu melakukan perbuatan sewenang-wenang. Bukan salahku. Anak itu lelah menipuku sahut Yang Mulia. Kalau kau tidak terlalu tamak akan kekuasaan yang kau kira akan kau dapatkan karena pengaruh pusaka itu, dan tidak kalah tamaknya karena kau juga ingin menguasai harta benda yang kau kira dapat kau baka pada pusaka yang akan kau ketemukan, sehingga kau telah mengorbankan pangeran yang sedang sakit itu, maka kau tidak akan dapat ditipu oleh anak-anak sahut Kiai Konti. Persetan Geram Yang Mulia, baiklah. Ternyata aku harus membunuhmu lebih dahulu. Baru kemudian bantaradi dan kawan-kawannya. Kiai Konti pun kemudian mempersiapkan diri sambil bergeser selangkah ia berkata kepada anak gadisnya, cobalah menyesuaikan diri. Swasti melangkah menjauhi ayahnya. Sementara itu beberapa orang menjadi heran melihat kehadirannya. Darwardi yang sedang bertempur pun menjadi heran, ia merasa aneh bahwa Kiai Konti telah menempatkan diri melawan Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Rasa-rasanya masih jelas terbayang di angan-angan Darwardi, bagaimana ia menolong kedua orang ayah dan anak gadis itu dari terkaman seekor harimau di saat keduanya datang ke lereng bukit ini. Jika ia dengan sadar menempatkan diri sebagai lawan Yang Mulia maka aku sudah melakukan satu perbuatan sia-sia berkata Darwardi di dalam hatinya, namun agaknya karena itu pula mereka sama sekali tidak takut tinggal di hutan yang dihuni pula oleh binatang buas. Tetapi Darwardi tidak sempat terpikir lebih jauh, karena orang-orang yang berada di sekitarnya pun telah menyerangnya pula. Namun dalam pada itu, Jeliteng ternyata telah berdiri bebas pula. Karena itu, maka katanya kepada swasti, kita bantu anak itu. Swasti memandang Jeliteng sejenak. Namun ia pun kemudian melangkah mengikuti Jeliteng mendekati Arna. Sementara itu, kedua paman Darwardi dan Darwardi sendiri segera mengalami kesulitan karena lawan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tetapi orang-orang di atas bukit itu pun lelah terkejut pula ketika tiba-tiba 20 orang anak-anak muda telah meloncat dari balik gerumbul di seputar puncak bukit itu. Hati-hatilah sekali lagi Jeliteng memperingatkan. Sementara anak-anak muda itu selalu mengingat pesannya, mereka harus bertempur berpasangan. Pertempuran yang seru segera terjadi di atas bukit itu. Masing-masing telah berhadapan dengan lawannya. Yang masih berdiri tegang adalah eyang rangga yang datang bersama orang-orang kendali putih. Namun ketika pertempuran telah menyala di seluruh puncak bukit, maka ia pun berkata, kau adalah orang yang malang Rahu. Bukankah namamu Rahu? Aku akan membunuhmu dalam sekejap. Kemudian aku akan membunuh orang-orang lain yang datang ke atas bukit ini seorang demi seorang bersama-sama dengan panembahan timpang itu. Rahu tidak menjawab, ia pun segera mempersiapkan diri. Namun Tabib yang merawat pangeran yang sakit itu pun telah bersiap pula sambil berkata, aku sudah jemuh berada di padepokan yang buas dan liar itu. Oh, kau juga akan ikut serta bertanya eyang rangga. Aku sudah muak jawab Tabib itu. Baiklah eyang rangga mengangguk-angguk. Lalu, bersiaplah. Aku akan mulai. Rahu pun telah bersiap sepenuhnya bersama Tabib itu. Keduanya telah menggenggam senjata masing-masing menghadapi eyang rangga. Namun sejenak kemudian eyang rangga itu pun tertawa sambil meloncat selangkah, bersiaplah. Aku akan mulai. Rahu tidak sempat menjawab. Orang yang disebut eyang rangga itu pun segera berloncatan. Cepat dan seolah-olah tidak menyentuh tanah. Rahu dan Tabib itu pun rasa-rasanya menjadi bingung. Meskipun keduanya bersenjata, tetapi keduanya seolah-olah tidak sempat melawan sama sekali. Rahu dan Tabib itu terkejut ketika terasa tengkuk mereka tersentuh. Tidak terlalu keras. Namun kemudian terdengar yang rangga berkata, Nah, kau yakin dalam sekejap aku dapat membunuhmu. Aku baru menyentuh kulitmu untuk menyatakan bahwa aku mampu melakukannya. Kemudian aku akan menyentuh kalian sekali lagi. Meskipun kalian bersenjata rangkap sembilan, tetapi aku akan menghunjamkan pisau-pisau kecil ini ke dalam tubuhmu. Aku mempunyai pisau sejenis ini tidak terhitung jumlahnya. Aku akan menusuk kalian setiap orang 20 buah pisau. Nah, kalian dapat membayangkan betapa kalian akan menikmati saat terakhir menjelang kematian. Rahu dan Tabib itu tidak menjawab. Mereka percaya bahwa yang rangga itu akan dapat melakukan atas mereka. Tetapi mereka berdua tidak akan surut selangkah. Sesaat kemudian, Rahu dan Tabib itu telah melihat sebilah pisau kecil itu di tangan yang rangga. Sambil tersenyum ia berkata, Melawan orang-orang sakti aku dapat melemparkan pisau-pisau ini jika perlu. Tetapi ada orang yang tidak akan mungkin aku kenai, sehingga aku lebih baik tidak mempergunakannya saja. Rahu dan Tabib itu menjadi tegang. Sejenak kemudian mereka pun harus bergeser karena eyang rangga itu mulai bergerak. Sejenak kemudian senjata Rahu dan Tabib itu telah berputaran. Mereka berusaha untuk mencegah serangan-serangan eyang rangga yang akan dapat berbahaya bagi mereka. Dengan berpasangan keduanya telah bertahan sekuat-kuat dapat mereka lakukan. Namun dalam pada itu, eyang rangga pun telah memutuskan untuk segera menyelesaikan pertempuran itu karena ternyata bahwa yang harus dihadapi oleh orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih cukup banyak dan berbahaya. Karena itu, maka ia tidak menunggu lebih lama lagi. Sebagaimana yang dapat dilakukan, maka ia sudah berniat untuk menancapkan pisau-pisau kecilnya. Tidak sebenarnya sebanyak 20 buah, tetapi 1-2 buah pisau yang tepat pada tempat-tempat yang menentukan, akan menyelesaikan segala galanya. Namun dalam keadaan yang mendesak itu, eyang rangga menjadi haran. Ada sesuatu yang terasa menghambat rencananya. Meskipun senjata Rahu dan Tabib yang merawat pangeran yang sakit itu sama sekali tidak berdaya, namun setiap kali, eyang rangga itu merasa bahwa ada kekuatan yang telah mengganggunya. Pada kesempatan yang menentukan, tiba-tiba saja ayunan tangannya tertegun ketika terasa sesuatu menggigit kulitnya. Akhirnya eyang rangga itu yakin bahwa yang dihadapinya bukan saja Rahu dan Tabib itu, tetapi tentu ada kekuatan lain. Karena itu, maka eyang rangga itu pun kemudian meloncat surut sambil berkata, telah terjadi kecurangan di sini. Kenapa kita tidak berhadapan saja sebagai laki-laki? Marilah, siapakah yang telah melakukannya? Menurut penilaian ku tidak ada orang lain yang dapat melakukan, kecuali orang yang memiliki ilmu yang mapan. Rahu tertegun, sementara Tabib itu pun berpaling. Dalam pada itu, maka Rahu pun menjadi heran ketika ia melihat pangeran yang sedang sakit itu tiba-tiba telah bangkit berdiri. Dikibaskannya pakaiannya seperti orang yang sedang bangun dari tidur. Namun kemudian ia berkata, Sudahlah kisana. Jangan bertindak terlalu jauh. Kau tidak pantas melawan orang-orang yang memang bukan tataranmu. Marilah, jika kau memang ingin bermain-main, aku akan mencoba melayanimu. Pangeran desise yang rangga, betapapun tinggi ilmumu, dalam keadaanmu itu, kau tidak akan mampu melawan aku. Tetapi pangeran itu tersenyum. Katanya, apapun yang akan terjadi, marilah. Kita akan mencoba mengukur tingkat ilmu kita masing-masing. Ayang rangga memandang pangeran itu dengan tajamnya. Kemudian katanya, aku tidak mengerti sikapmu pangeran. Kau datang di tempat ini dalam keadaan yang payah. Bukan saja ragamu, tetapi juga martabatmu, karena kau adalah seorang tawanan di sini. Jikakah seorang yang berilmu tinggi, penggerai tamulah yang rendah, karena kau telah berpihak kepada orang yang akan mengambilmu dan mungkin akan merampas nyawamu. Memang suatu cerita yang menarik jawab pangeran itu, tetapi anak itu sama sekali tidak berbahaya bagiku. Apa saja yang akan dilakukan atasku sangat menarik perhatian. Karena itu aku akan ikut mempertahankan hidupnya agar aku tahu, apakah yang sebenarnya dikehendaki dari aku. Dalam pada itu, Rahu masih saja keheranan. Pangeran yang dalam keadaan sakit itu tiba-tiba telah bersiap untuk melawan orang yang diagungkan oleh orang-orang kendali putih. Namun tabib yang merawat pangeran itu pun berbisik di telinganya, aku sebenarnya sudah tahu bahwa pangeran itu sudah sembuh. Ia tidak sakit lagi. Selama ini ia hanya berpura-pura. Karena itu, jangan cegah ia menghadapi orang kendali putih itu. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa pangeran itu tentu menganggapnya seorang yang dungu, yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam pada itu, pangeran itu pun kemudian berkata, Tinggalkan kami berdua. Biarlah orang-orang tua bermain-main dengan leluasa. Kecuali jika kalian hanya ingin menonton saja. Tetapi Rahu tidak beranjak. Ia masih ragu-ragu untuk meninggalkan pangeran itu, karena ia tahu bahwa Eang Rangga adalah orang yang memiliki kemampuan setingkat dengan yang mulia penembahan wukir gading. Meskipun Rahu juga tahu, bahwa pangeran itu memiliki ilmu yang tinggi, sehingga sanggit Raina harus memperhitungkan waktu yang tepat, justru pada saat pangeran itu sedang sakit, namun berhadapan dengan Eang Rangga, maka Rahu masih harus membuktikan apa yang akan terjadi. Namun agaknya pangeran itu mengetahui perasaan Rahu. Karena itu, maka ia pun berkata, Rahu mungkin kau masih ragu-ragu, apakah yang akan terjadi? Baiklah, terserah kepadamu. Namun sebaiknya kau bantu orang-orang yang harus bertempur melawan orang-orang kendali putih dan orang-orang sanggar gading. Jika kau kemudian menemukan aku ternyata mati di sini, makakah sudah berbuat sesuatu? Rahu tidak menjawab. Tetapi yang terdengar adalah kata-kata Eang Rangga, Persetan, aku tidak mempunyai waktu. Bersiaplah pangeran, jika kau memang ingin mati karena tanganku. Kau sekarang sama sekali sudah tidak berarti lagi. Jika semula kau masih tetap dipertahankan agar kau tetap hidup untuk memancing pusaka yang diperebutkan itu, ternyata kini kau tidak lagi mempunyai harga sama sekali. Apapun yang kau katakan aku sama sekali tidak peduli jawab pangeran itu, tetapi aku akan tetap berdiri pada kewajibanku sebagai seorang prajurit. Aku akan mencegah perbuatan kalian yang bertentangan dengan pau geran. Eang Rangga tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia sudah meloncat menyerang. Dengan garang ia mengayunkan kakinya hampir mendatar dengan tubuhnya yang meluncur deras seperti leming. Namun ternyata pangeran itu mampu menghindarinya dengan menarik sebelah kakinya. Ia bergeser dan memiringkan tubuhnya, sehingga dengan demikian maka serangan Eang Rangga itu tidak menyentuhnya. Namun dalam pada itu, demikian kaki Eang Rangga itu menjejak tanah, maka ia pun berputar sambil merendah tertumpu pada tumit. Tangannya bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak dilihat oleh mati wadak. Namun ternyata sebilah pisau telah meluncur menyambar pangeran yang berdiri tegak memandanginya. Hampir saja pisau itu menyambar keningnya. Namun ternyata pangeran itu pun mampu mengimbangi kecepatan gerak Eang Rangga sehingga sekali lagi serangan itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Baru sejenak kemudian, keduanya telah tegak berdiri berhadapan dengan kesiagaan sepenuhnya. Namun dalam pada itu, dengan singkat Rau telah dapat melihat, betapa pangeran yang disangkanya masih saja sakit itu mampu mengimbangi orang yang disebut dengan Eang Rangga. Karena itu, maka Rau pun percaya bahwa pangeran itu akan dapat melindungi dirinya sendiri. Karena itu, maka Rau pun kemudian berkata kepada Tabib yang masih saja termangu-mangu, kau yang sudah tahu bahwa pangeran itu sudah sembuh, tidak usah mencemaskannya lagi. Ia akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri meskipun ia berhadapan dengan orang yang disebut Eang Rangga. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang bertanya Tabib itu? Kita membantu anak-anak lumban. Mereka belum berpengalaman bertempur melawan orang-orang gila seperti orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih. Tabib itu tidak menjawab lagi. Ditinggalkannya pangeran yang sebenarnya sudah sembuh itu berhadapan dengan orang yang disebut Eang Rangga itu. Sementara Rau dan Tabib itu pun telah mendekati arna pertempuran yang semakin dasyat. Rahu geram salah seorang pengikut sanggar gading, kau telah berkhianat. Aku tidak pernah dengan bersungguh-sungguh menjadi orang sanggar gading. Sekarang datang waktunya untuk dengan pasti menghancurkan kalian sekaligus orang-orang kendali putih. Jawab Rahu. Gila! Kaulah yang akan binasa bersama anak-anak ingusan itu teriak orang sanggar gading itu. Rahu tidak menjawab. Ia pun kemudian mendekati arna. Dilihatnya jeliteng telah bertempur di samping seorang gadis yang berpakaian seorang laki-laki swasti. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Di bagian lain Daru Merdi telah menghentakan segenap kemampuannya. Ia merasa bahwa nyawanya yang telah berada di ujung ubun-ubun itu, rasa-rasanya masih akan dapat bersambung lagi. Demikianlah pertempuran di puncak bukit itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih telah berpencar. Dengan garangnya mereka bertempur melawan anak-anak muda lumban yang tidak pernah melupakan pesan jeliteng. Mereka bertempur berpasangan. Meskipun begitu, ternyata berdua mereka mengalami kesulitan bertempur melawan orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih. Karena itu, maka mereka telah bergabung dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang. Ramihu dan Tabib yang selama itu merawat pangeran yang sebenarnya telah sembuh, sedangkan sanggit raina dan cempaka telah dihadapi oleh Semi dan kawannya. Di bagian lain, Darwardi dan kedua pamannya pun telah memaksa orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih yang menghadapinya bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Dalam pada itu, yang mulia panembahan wukir gading yang bertempur melawan Kiai Konti merasa heran, bahwa di padukuhan terpencil itu ada orang yang mampu mengimbangi kemampuannya. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya, Kisanak, adalah aneh sekali jika Kisanak memang orang padukuhan ini. Apakah Kisanak telah bekerja sama dengan Rahu untuk menjebak kami? Sehingga Kisanak telah memanfaatkan Darwardi untuk memancing kami datang ke tempat ini? Tidak yang mulia. Aku bukan orang yang mempunyai ikatan apapun dengan mereka jawab Kiai Konti. Jika demikian, apa keuntunganmu untuk melibatkan diri dalam persoalan ini bertanya yang mulia? Ada beberapa pertimbangan jawab Kiai Konti. Aku berpihak kepada anak-anak lumban, karena anak-anak lumban telah banyak memberikan pertolongan kepadaku. Omong kosong desis yang mulia, agaknya justru kaulah yang telah membuat mereka menjadi wayang yang kau gerakan sesuka hatimu. Kau salah yang mulia jawab Kiai Konti, ternyata pusaran angin yang melingkar di berbagai hutan dan dataran telah bertemu di puncak bukit ini. Tetapi baiklah aku tidak mengatakan apapun juga. Sebaiknya kau sajalah yang menghentikan perlawanan, sehingga dengan demikian kematian tidak akan lagi semakin mengerikan setelah nyawa terhambur tanpa arti dipategalan. Jangan begitu Kiai jawab yang mulia, kematian dalam warna daripada pokan kami, sebagaimana kehidupan itu sendiri. Tetapi bahwa kau telah melindungi Darwardi membuat aku tidak begitu senang terhadapmu. Anak itu sudah menipu kami dan ternyata sekarang pangeran itu pun telah menipu pula. Ternyata ia sudah sembuh dan siap untuk bertempur dengan orang yang oleh orang-orang kendali putih disebut ayang rangga itu. Kita akan melihat akhir dari persoalan yang tidak banyak kita mengerti artinya. Kau tidak, aku pun tidak. Mudah-mudahan setelah kau, aku tidak akan terjebak pula di sini berkata Kiai Kanti. Yang mulia menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat bertempur dengan marah dan menghentak-hentak, karena ternyata Kiai Kanti itu mampu mengimbangi ilmunya. Satu hal yang sama sekali tidak disangkanya sama sekali. Dalam pada itu, Sanggit Raina pun telah mengerahkan kemampuannya menghadapi Semi, sementara cempaka berhadapan dengan kawan Semi. Dengan segenap kemampuannya Sanggit Raina pun telah memaksa Semi untuk setiap kali bergeser surut. Ternyata Sanggit Raina adalah seorang yang memiliki kemampuan yang dapat dipercaya, sehingga Semi pun tidak dapat ingkar lagi, bahwa kemampuan Sanggit Raina telah mendebarkan jantungnya. Dalam pada itu, ternyata Rauh dapat melihatnya. Karena itu, maka ia pun telah melepaskan lawannya dan mendekati Semi yang sedang berloncatan surut, serahkan orang itu kepadaku. Semi tidak membantah. Ia tidak sedang berperang tanding. Karena itu, maka ia pun telah melepaskan Sanggit Raina dan membiarkannya berhadapan dengan Rauh. Kau gila Rauh geram Sanggit Raina. Aku sudah muak melihat permainan yang gila ini berkata Rauh, kau dan cempaka yang telah melakukan kejahatan ganda. Kenapa ganda bertanya Sanggit Raina? Rauh memandang Sanggit Raina dengan wajah yang tegang. Dengan nada dalam ia berkata, kalian telah dengan tamak berusaha mendapatkan pusaka dan harta karun itu dengan care yang paling licik. Kau manfaatkan orang-orang Sanggar Gading. Kemudian kau akan berhianat pula terhadap Yang Mulia Penembahan Wukir Gading. Kau dan adikmu itu tentu ingin memiliki pusaka dan segala macam rangkaiannya bagi kepentingan diri kalian sendiri. Persetan Geram Sanggit Raina, kau mengigau di saat kau mendekati mati. Kita sudah sampai ke puncak permainan. Kita tidak perlu lagi saling membohongi diri potong Rauh. Sanggit Raina pun tiba-tiba telah menyerang dengan garangnya. Namun Rauh masih sempat mengelak sambil berkata, aku pun tidak akan berbohong dan berpura-pura lagi. Aku mengemban tugas untuk menghancurkan kalian dari dalam dan menyelamatkan pusaka yang diperebutkan. Sanggit Raina sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia menyerang Rauh semakin garang, sehingga keduanya pun bertempur dengan dasyatnya. Yang menarik perhatian adalah swasti. Tiba-tiba saja gadis itu hadir dan ikut pula bertempur. Bukan saja ia ikut bertempur, namun ternyata ia memiliki kemampuan yang mengagumkan orang-orang yang mengenalnya sebagai seorang keheran-heranan. Bahkan Darwardi sempat pula berkata gadis yang tinggal di pondok terpencil itu ternyata telah menjadi kepada diri sendiri, aku telah terperdaya. Ketika mereka datang, aku kira mereka akan segera menjadi mangsa seekor harimau sehingga aku telah berusaha menolongnya. Dalam pada itu, Darwardi menjadi semakin berdebar-debar ketika tiba-tiba saja swasti telah bertempur hanya beberapa langkah di dekatnya. Bahkan dengan nada datar gadis itu berkata di luar dugaan Darwardi, aku hanya ingin membalas baikmu. Kau telah menyelamatkan aku dan ayah ketika kami tiba di tempat ini. Ah Darwardi hanya berdesah saja. Namun ia melihat bahwa kemampuan gadis itu tidak lebih rendah dari kemampuannya sendiri. Namun ternyata kemudian swasti tidak bergeser menjauhi. Ia bertempur dengan garangnya beberapa langkah dari Darwardi, seolah-olah ia dibayangi oleh satu kecemasan bahwa anak muda itu memang harus dilindungi. Jeliteng yang bertempur pula dengan garangnya, sekali-kali sempat juga melihat, betapa swasti tiba-tiba saja telah bertempur dekat di daerah pertempuran Darwardi dan dua orang pamannya. Tetapi Jeliteng tidak menghiraukannya. Pertempuran itu menjadi semakin liar. Orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih yang tersisa, telah dibayangi pula oleh kemarahan sekaligus keputus asaan. Dipategalan orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih sudah saling membunuh. Karena itu, setelah beristirahat tiga hari tiga malam, maka tenaga mereka pun telah siap kembali untuk bertempur dengan liar dan membunuh sejauh dapat dilakukan dalam suasana yang kurang menentu. Mereka tidak lagi tahu apa yang harus mereka perjuangkan selain luapan kemarahan, dendam, kebencian dan ketidakpastian. Namun pertempuran itu sendiri mempunyai arti yang sangat mendalam bagi Darwardi. Ternyata bahwa yang dilihatnya sebelumnya adalah dunia petualangan yang sempit. Kini di puncak bukit itu ia melihat, orang-orang yang bertempur dalam tataran setingkat dengan dirinya sendiri. Jika semula ia menyangka ia telah memiliki bekal yang cukup bagi petualangannya yang hampir saja merenggut nyawanya itu, maka ia pun mulai melihat kenyataan dunia olahkanuragan yang sebenarnya. Ada puluhan orang-orang yang memiliki kemampuan setingkat dengan dirinya. Bahkan sambil bertempur ia berhasil melihat satu kenyataan, bahwa Jeliteng bukan sekedar anak lumban wetan yang takut diancamnya sebagaimana disangkanya. Dalam pertempuran yang garang itu, ia melihat bahwa Jeliteng tidak kalah dari dirinya sendiri. Pantas ia dapat mengambil sikap di saat-saat anak-anak lumban berebut air berkata Darwardi di dalam hatinya. Segalanya itu telah membuka hatinya, bahwa sebenarnya lah pengalamannya masih terlalu sempit. Dalam pada itu, ternyata bahwa Eyang Rangga yang tidak menduga sama sekali akan bertempur dengan orang yang selama perjalanan hampir dilupakan oleh orang-orang sanggar gading karena dianggap sedang sakit dan tidak mampu berbuat sesuatu benar-benar harus mengerahkan tenaganya. Pangeran yang melihat satu teka teki yang besar itu telah berusaha untuk secepatnya mengalahkan lawannya. Ia masih harus memecahkan banyak persoalan di daerah sepasang bukit mati itu. Ia masih harus mengetahui apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh anak muda yang bernama Darwardi, yang menuduhnya telah membunuh ayahnya. Dan ia pun ingin mengetahui, buat apa sebenarnya Darwardi bermain-main dengan pusaka yang palsu itu. Sebenarnya lah, seandainya yang mulia tidak berhasil melihat kepalsuan pusaka itu. Pangeran itulah yang tahu dengan pasti, bahwa pusaka yang diberikan oleh Darwardi itu adalah sebuah permainan yang berbahaya. Ternyata keduanya adalah orang-orang tua yang memiliki ilmu yang tinggi. Kecepatan mereka bergerak, kekuatan dan keterampilan mereka telah menggetarkan puncak bukit itu. Semakin lama pertempuran di antara mereka menjadi semakin dasyat, sehingga akhirnya mereka sampai pada satu sikap untuk merambah ke dalam kekuatan tenaga cadangan mereka masing-masing, sehingga yang nampak kemudian adalah benturan-benturan kekuatan melampaui kekuatan wadah sewajarnya. Dalam pertempuran yang memenuhi puncak bukit itu, ternyata kedua orang itu, seolah-olah, dengan sengaja telah menyisih, agar mereka mendapat kesempatan untuk memperbandingkan ilmu mereka tanpa terganggu. Sambaran-sambaran tangan dan kaki mereka telah mematahkan pepohonan dan dahan-dahan kekayuan di sekitar mereka. Langkah-langkah kaki mereka pun telah memecahkan batu-batu padas di bawah kaki mereka dan melontarkannya berhamburan. Baik orang-orang sanggar gading, maupun orang-orang kendali putih menjadi ngeri melihat pertempuran yang tidak sekedar berlandaskan kemampuan wadah mereka. Terlebih-lebih lagi anak-anak muda lumban wetan dan lumban kulon. Mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka saksikan itu. Seandainya mereka terdorong ke dalam putaran pertempuran itu, maka mereka akan tergelas teranpa dapat berbuat apapun juga. Dalam pada itu, maka Darwardi pun merasa ngeri pula melihat pertempuran itu. Bagainya seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar yang keluar yang dapat ditempuhnya. Ketika ia terlepas dari tangan yang mulia ia mulai berpengharapan namun kemudian ia melihat bahwa sebenarnya lah pangeran yang disangkanya sedang sakit itu pun memiliki kemampuan yang tiada taranya. Pangeran itu pun tentu mendendam aku pula berkata Darwardi di dalam hatinya, akulah yang telah menyeretnya sampai ke tempat ini. Orang-orang sanggar gading tentu mengatakan, apa yang pernah aku katakan kepada mereka tentang pangeran itu. Namun dalam pada itu, Darwardi masih juga bertempur di antara medan yang riuh. Sementara itu, ternyata di sisi lain, puncak bukit itu bagaikan telah diguncang oleh ambu prahara yang didasyat. Pertempuran antara yang mulia panembahan wukir gading melawan Kiai Kanti ternyata tidak kalah dasyatnya dari pertempuran antara ayang rangga dan pangeran yang dianggapnya masih sakit itu. Meskipun yang mulia itu timpang kakinya, tetapi kemampuannya sama sekali tidak terganggu karenanya. Ia mampu meloncat-loncat seakan-akan tidak berjejak di atas tanah, sementara tangannya bergetar terayun-ayun. Lawannya, Kiai Kanti memiliki care line untuk melawan yang mulia yang mampu bergerak secepat angin. Kiai Kanti justru tidak banyak bergerak ia berdiri dengan kaki renggang dan sedikit merendah pada lututnya. Ia hanya bergeser saja ke arah lawannya yang berloncatan, sehingga seakan-akan Kiai Kanti itu hanya bergeser berputar-putar. Namun pada saat tertentu, orang tua itu telah melenting seperti seekor bilalang, menyerang lawannya dengan dasyatnya. Namun kemudian kembali ia berdiri tegak, sementara angin pusaran telah berputar mengelilinginya, memutarnya dan bahkan berusaha untuk merobohkannya. Namun kakinya bagaikan menghujani dalam-dalam ke pusat bumi, sehingga orang tua yang menurut kebiasaannya sehari-hari adalah orang yang lemah lembut, ternyata mampu berdiri tegak bagaikan karang yang tidak goyah oleh amukan badai. Dengan demikian maka bukit itu pun benar-benar telah diguncang. Beberapa orang sanggar gading dan kendali putih yang bertempur melawan anak-anak muda lumban pun telah bergeser beberapa langkah turun pada lereng bukit. Sanggit Raina yang bertempur melawan rawu berloncaran dengan garangnya. Senjata mereka telah saling beradu sehingga bunga api pun bertebaran di antara dedaunan hutan. Mereka saling menyerang dan saling menangkis. Desak-mendesak dan sekali-sekali mereka harus memanfaatkan pepohonan hutan untuk berlindung dari tajam ujung senjata lawannya. Sanggit Raina yang dalam kehidupan sehari-hari dipadepokan sanggar gading menganggap bahwa rawu adalah pengikut cempaka yang setia, ternyata anggapan itu telah menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Apalagi dalam satu kenyataan bahwa rawu mampu mengimbangi kemampuannya dengan kecepatannya menggerakan senjata. Sementara itu, orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih yang lain telah mulai terdesak. Darwardi yang betapapun juga digelitik oleh keadaan pangeran yang dianggapnya masih sakit itu tetapi ternyata mampu menggempur lawannya bagaikan badai dari lautan, masih juga sempat memaksa lawannya berloncatan surut. Ia pun menjadi heran melihat swasti yang dengan lincahnya mendesak lawannya. Bahkan sekali-sekali terdengar lawannya itu mengumpat putus asa. Sementara kedua paman Darwardi pun telah mengamuk seperti harimau lapar. Jeliteng yang bertempur dengan dasyatnya, telah menguasai lawannya sehingga lawannya benar-benar tidak berdaya. Bahkan ketika jeliteng meloncat sambil menusuk lambungnya, ia hanya dapat mencoba untuk menangkis. Namun ternyata bahwa ujung pedang jeliteng yang tipis dan hampir tidak mempunyai berat itu berhasil menyentuh kulit lawannya, sehingga darah pun mulai mengalir. Betapapun orang itu menjadi liar, namun jeliteng masih dapat menguasainya. Sentuhan demi sentuhan telah mengoyak tubuh orang itu, sehingga akhirnya ia telah kehilangan kemampuan untuk mengamati sikap dan tingkah lakunya sendiri. Jeliteng telah mempergunakan kesempatan terakhir untuk menusuk kedadanya. Tetapi orang itu masih berusaha menangkisnya. Ketika kedua pedang itu beradu, maka jeliteng telah memutar pedangnya, sehingga senjata lawannya itu pun seolah-olah telah terhisap dan kemudian terlempar ke udara. Orang itu berdiri termangu-mangu. Sementara darah pun mengalir semakin banyak dari tubuhnya. Sejenak kemudian, ketika orang itu terhuyung-huyung jatuh, jeliteng justru bergeser surut. Ia tidak sampai hati untuk menghunjamkan senjatanya pada orang yang sudah tidak berdaya. Jeliteng berpaling ketika ia melihat swasti telah berhasil melukai lawannya. Namun, demikian swasti terpaku melihat darah yang memancar dari dada. Ia tidak menyadari bahwa seorang dari sanggar gading telah meloncat sambil mengayunkan pedangnya. Jeliteng terkejut. Jaraknya dengan swasti cukup jauh sehingga tidak memungkinkan untuk meloncat menghalanginya. Satu-satunya kera yang dapat dilakukan adalah melemparkan pedangnya. Namun sebelum jeliteng melakukannya, ia mengerutkan keningnya dengan pandangan tegang. Darwardilah yang telah meloncat dengan pedangnya terjulur meninggalkan lawannya. Demikian cepatnya, sehingga orang yang berusaha menikam swasti itu tidak sempat menyelamatkan diri dari patukan pedang Darwardi. Yang terdengar adalah keluhan tertahan. Swasti yang terkejut berpaling. Yang dilihatnya adalah seseorang yang terhuyung-huyung dan jatuh di tanah. Namun dalam sekejap itu ia pun mengerti apa yang telah terjadi. Darwardi telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi pada saat yang berikutnya, lawan yang ditinggalkan oleh Darwardi telah memburunya, justru pada saat Darwardi sedang menarik pedangnya dari tubuh lawannya yang terbaring. Namun swastilah yang kemudian meloncat menahan serangan itu, sehingga sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Tetapi seperti lawannya yang terdahulu, maka lawan swasti itu pun tidak dapat bertahan terlalu lama. Apalagi ia hampir tidak menduga, bahwa gadis itulah yang akan melawannya justru pada saat Darwardi tidak menyadari apa yang akan terjadi. Darwardi masih berdiri termangu-mangu. Ketika swasti menyelesaikan pertempuran itu, maka kedua anak muda itu saling berpandangan. Berbareng mereka tersenyum. Namun swasti pun kemudian menundukkan wajahnya. Bahkan sejenak kemudian ia pun telah bergeser dengan pedang bergetar di tangannya. Jeliteng memperhatikan semuanya yang terjadi itu dengan hati yang berdebar-debar. Ia tidak tahu, apakah yang telah bergejolak di dadanya. Namun bahwa kedua anak muda itu telah saling menyelamatkan jiwa masing-masing, jantungnya justru berdegup semakin keras. Tetapi jeliteng tidak dapat merenung terlalu lama. Di sekitarnya pertempuran masih berlangsung. Namun sudah tidak lagi menggetarkan dada anak muda itu. Seolah-olah ia sudah membayangkan akhir dari segalanya. Orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih telah terdesak. Betapapun mereka menjadi semakin liar dan buas, namun mereka tidak mampu lagi melawan setelah orang-orang terpenting di antara mereka terikat pada pertempuran yang sengit. Yang mulia panembahan wukir gading sama sekali tidak dapat beringsut dari tempatnya. Apalagi tekanan Kiai Konti semakin lama justru menjadi semakin berat. Sehingga panembahan wukir gading itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk memperhatikan pertempuran itu secara keseluruhan. Apalagi karena pertempuran itu telah merambat tidak saja di puncak bukit, tetapi sudah merayap turun hampir sampai ke lambung. Dalam pada itu anak-anak muda lumban pun telah bertempur dengan garangnya. Seperti yang dipesankan jeliteng, mereka bertempur berpasangan. Bahkan ada di antara mereka yang berpasangan tiga orang karena lawan mereka ternyata terlalu buas, kasar dan liar. Seperti pesan jeliteng pula mereka telah memanfaatkan pepohonan. Dalam keadaan yang gawat mereka berusaha untuk berlindung di balik pepohonan sementara kawan yang lain berusaha untuk memancing perhatian lawannya. Karena itu, maka jeliteng pun kemudian berusaha untuk melupakan apa yang telah dilihatnya dengan membaurkan diri dalam pertempuran di antara anak-anak muda lumban wetan. Ia telah melepaskan getar jantungnya yang seolah-olah mengetuk dadanya dengan mengayunkan pedangnya menghadapi orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih. Semakin jeliteng bertempur semakin cepat, seolah-olah ia tengah berusaha untuk lari dari satu kenyataan yang dihadapinya. Dengan demikian maka jeliteng itu pun seolah-olah telah menjadi hantu yang menakutkan bagi orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih. Namun dalam pada itu, di luar kehendaknya, setiap kali ia masih berusaha untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Darwardi dan apa pula yang sedang dilakukan oleh swasti. Meskipun keduanya telah kembali sibuk dengan pertempuran yang masih saja terjadi, namun rasa-rasanya keduanya tidak lagi terpisah terlalu jauh. Sementara itu, Eyang Rangga yang bertempur menghadapi pangeran yang semula masih saja dianggap sakit-sakitan itu, semakin lama menjadi semakin gelisah. Ia sadar bahwa pangeran itu ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan daya tahan tubuhnya pun rasa-rasanya tidak ada bandingnya. Karena itu, maka Eyang Rangga itu pun harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan pangeran yang kemudian menekannya dengan ilmu yang sulit diimbanginya. Oleh kenyataan itu, maka orang yang disebut Eyang Rangga itu pun tidak mau menanggung akibat yang paling parah atas dirinya. Jika ia datang ke tempat itu, maka ia pun sebenarnya telah bersiap dengan segenap perhitungan dan pertimbangan, karena menurut perhitungannya ia akan bertempur sampai nafasnya yang terakhir melawan yang mulia panembahan wukir gading atau ia akan dapat membunuhnya. Karena itu, maka ia pun telah menyiapkan bukan saja dirinya dalam landasan ilmunya, tetapi juga senjata yang sulit dicari bandingannya. Dalam pada itu, ketika tekanan pangeran itu terasa menjadi semakin berat, maka tidak ada pilihan lain bagi Eyang Rangga itu untuk melepaskan ilmu pamungkasnya pada alas kemampuannya bermain dengan senjatanya. Karena itu, maka sejenak kemudian, dalam keadaan yang paling gawat, Eyang Rangga itu telah mengurai seutas rantai yang melilit di bawah bajunya. Rantai yang pada kedua ujungnya terdapat semacam ujung tombak yang tajam meruncing berwarna kekuning-kuningan, dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Pangeran yang dianggap masih sedang sakit itu tertegun melihat senjata itu. Dengan nada datar ia bertanya, dari mana kau dapatkan senjata itu? Eyang Rangga tersenyum. Ia melihat ketegangan pada wajah pangeran itu. Katanya, apakah pangeran sudah mengenal senjata ini? Pangeran itu berdiri tegak dengan kaki renggang. Dengan suara yang bergetar ia berkata, senjata itu pernah dipergunakan oleh prajurit khusus dari Majapahit yang tidak banyak jumlahnya. Apakah kau termasuk salah seorang dari prajurit khusus itu? Eyang Rangga tertawa. Katanya, jangan picik pangeran. Prajurit khusus itu telah mempelajari penggunaan senjata jenis ini dari seorang ajar di padepokan terpencil. Ajar itu telah menyediakan waktu dan ilmunya untuk mengabdi kepada Majapahit. Pangeran itu pun termangu-mangu. Ia melihat sejenis senjata yang pada masanya sangat dikagumi. Tetapi tidak banyak orang yang dapat mempergunakannya dengan baik, justru karena senjata itu tidak lajim bagi para prajurit. Namun demikian pangeran itu pun masih meragukan, apakah orang yang disebut Eyang Rangga itu benar-benar dapat mempergunakan sebagaimana seharusnya. Meskipun demikian, pangeran itu pun tidak mau lengah menghadapinya. Jika ia gagal, maka yang akan terjadi tidak akan dapat dibayangkannya. Juga atas anak muda yang bernama Darwardi itu. Mungkin orang yang dengan kehendaknya sendiri menempatkan diri sebagai lawan yang mulia itu mampu bertahan. Tetapi jika ia dikalahkan oleh Eyang Rangga, maka Eyang Rangga bersama-sama dengan yang mulia penembahan itu akan dengan mudah membinasakan lawan yang mulia itu. Atau Eyang Rangga akan dapat berbuat sekehendaknya atas orang-orang yang diluar dugaannya telah melibatkan diri melawan orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih. Karena itu, maka pangeran itu pun kemudian mengambil dua keping baja putih dari kantong ikat pinggangnya. Dua keping baja yang sama sekali tidak mirip dengan senjata jenis apapun. Kisanak berkata pangeran itu, karena kau sudah bersenjata, maka biarlah aku juga mengeluarkan senjataku. Aku minta waktu untuk memasangnya. Mungkin kau tidak sabar, tetapi aku harap kau tidak mulai sebelum aku selesai. Ternyata dua keping baja itu telah dipasang di telapak tangannya. Beberapa buah janget melingkar di jari-jari dan pergelangan tangannya. Kau terlalu sombong pangeran berkata Eyang Rangga, kau sangka aku sedang bermain-main dengan senjataku? Jika tajam senjataku ini menyentuh dadamu, maka ujungnya akan langsung menghunjam sampai ke jantung. Aku percaya jawab pangeran itu, tetapi tidak mudah untuk mematuk dada apalagi langsung ke jantung. Eyang Rangga tidak menjawab lagi. Ia mulai memutar senjatanya. Seutas rantai yang pada kedua ujungnya tersangkut ujung-ujung senjata yang tajam. Pangeran itu pun telah mempersiapkan diri pula. Eyang Rangga yang ingin melihat apa yang dapat dilakukan dengan kedua keping baja di kedua telapak tangan pangeran itu, maka ia pun mulai menyerang dengan ujung senjatanya yang berwarna kekuning-kuningan. Bukan sekedar untuk memancing gerakan lawan, namun Eyang Rangga telah menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Ujung senjata yang berputar pada rantai yang cukup panjang itu, tiba-tiba bagaikan meluncur dan mematuk mengarah ke dada. Namun seperti pangeran yang berdebar-debar melihat senjata lawannya, maka Eyang Rangga pun terkejut melihat bagaimana pangeran itu mempergunakan kedua keping baja pulih di kedua telapak tangannya. Ternyata bahwa pangeran itu mempergunakan kedua keping baja dan tangannya sebagai perisai. Ujung senjata yang tajam pada ujung rantai yang mematuk itu telah ditangkis dengan telapak tangan yang dilambari oleh keping baja, sehingga ujung senjata itu sama sekali tidak dapat melukainya. Eyang Rangga itu pun menarik nafas dalam-dalam. Namun sejenak kemudian senjatanya telah memutar kedua ujungnya yang tajam itu. Bahkan sejenak kemudian, kedua tajam pada ujung senjata itu telah menyambar pangeran itu berganti-ganti. Namun sebenarnya lah Eyang Rangga pun terkejut bukan buatan. Setiap sambaran senjata telah ditahan oleh telapak tangan yang beralaskan keping baja itu. Tetapi dengan demikian bukan berarti bahwa pangeran itu tidak pernah menyerangnya. Dengan kedua telapak tangannya yang terbuka dan siap menangkis serangan lawannya, maka pangeran itu pun maju terus semakin mendekat. Dalam saat-saat tertentu, sambil menangkis ujung senjata lawannya, pangeran itu pun telah menyerang dengan kakinya. Dengan cepat dan dilambari dengan segenap tenaganya, maka kaki pangeran itu pun meluncur dengan derasnya. Eyang Rangga sebenarnya lah menjadi gelisah melihat kemampuan ilmu dan senjata pangeran itu yang lebih banyak berguna sebagai perisai. Namun yang kemudian dibarengi dengan kecepatan gerak kakinya, maka sebenarnya lah pangeran itu menjadi sangat berbahaya. Meskipun demikian, pangeran itu pun menjadi berdebar-debar melihat kemampuan Eyang Rangga bermain dengan senjatanya yang aneh itu. Dengan tangkas dan cermat. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan berbahaya. Meskipun rantai itu berputar pada kedua ujungnya, tetapi rantai itu sama sekali tidak menjadi kusutkan saling membelit. Namun bagaimanapun juga pangeran itu memiliki kelebihan daripadanya. Dengan nada berat pangeran itu berkata, Kisana, akhirnya aku memang harus mempertanyakan, dari mana kau belajar memergunakan senjata itu? Kau memang belum setangkas orang-orang pilihan dari sekelompok prajurit khusus dari Majapahit itu. Persetan garam Eyang Rangga, sebentar lagi mayatmu akan terkapar. Kau akan mati di atas bukit ini, karena sebenarnya lah kau memang sudah tidak diperlukan lagi ketika kami mengerti, bahwa pusaka itu adalah pusaka yang palsu. Pangeran itu tidak menjawab. Ia mendesak semakin jauh. Dalam putaran yang hampir tidak dapat diikuti dengan tatapan metel wadak, maka pangeran itu berhasil memasuki putaran senjata Eyang Rangga, sehingga ia pun sempat menyerang dengan tumit kakinya mengenai lambung. Eyang Rangga terdorong selangkah surut. Namun putaran senjatanya menjadi kalut. Pada kesempatan yang demikian, pangeran itu berhasil meloncat semakin dekat sambil menangkis senjata lawannya dan mengibaskannya ke samping. Pangeran itu berhasil memukul kening lawannya dengan telapak tangannya yang selalu terbuka, justru karena pada telapak tangannya menempel sekeping besi baja. Eyang Rangga adalah orang yang memiliki ilmu dan daya tahan melampaui orang kebanyakan. Jika pukulan itu, meskipun dengan sekeping baja, dilakukan oleh orang-orang kebanyakan, maka pukulan itu tidak akan melukainya. Tetapi yang memukul keningnya itu adalah seorang pangeran yang juga memiliki ilmu yang tinggi, yang memiliki kekuatan dan kemampuan melampaui orang kebanyakan. Karena itu, maka terasa betapa kening Eyang Rangga itu bagaikan retak. Matanya menjadi berkunang-kunang dan kepalanya menjadi pening. Namun pada saat-saat matanya mengkabur, ia masih sempat memutar senjatanya. Ketika sebelah ujungnya mematuk pangeran yang berdiri dekat di hadapannya, pangeran itu sempat menangkis dengan kepingan besi baja di telapak tangannya. Namun pada kesempatan itu, Eyang Rangga telah mengerahkan kekuatannya yang terakhir. Ternyata bahwa tangannya masih tetap terampil sehingga ujung senjatanya yang lain telah meluncur mematuk dada. Eyang Rangga tidak menyangka, apalagi jarak mereka terlalu dekat, sementara perhatiannya masih tertuju kepada ujung senjata yang menyerang terdahulu. Meskipun demikian ia berusaha untuk bergeser. Tetapi ia terlambat. Sehingga ujung senjata itu telah mengenai pundaknya. Pangeran itu terdorong selangkah surut. Namun ia menyadari sepenuhnya apa yang terjadi. Kemarahan yang dasyat telah menghentak dadanya. Karena itu, maka ia pun segera meloncat mendekat. Sekali lagi tangannya yang terbuka itu terayun menghantam pelipis lawannya. Sekali lagi terdengar desis tertahan. Eyang Rangga itu terdorong ke samping. Matanya yang mengkabur pun kemudian benar-benar menjadi gelap. Ketika Eyang Rangga itu terjatuh di tanah, maka pangeran itu pun merasa pundaknya disengat oleh perasaan nyeri dan pedih, sehingga pangeran itu pun melangkah surut beberapa langkah. Tetapi senjata Eyang Rangga itu masih tetap tersangkut di pundaknya. Sejenak pangeran itu pun termangu-mangu. Tangannya yang dilambari oleh sekeping baja itu pun tidak mudah untuk mencabut ujung senjata Eyang Rangga yang menghunjam di pundaknya. Namun dalam pada itu, selagi pangeran itu termangu-mangu, dilihatnya seseorang mendekatinya. Meskipun orang itu bersenjata, tetapi senjatanya tertunduk ke tanah. Oh desis pangeran yang melihat tabib yang selama dalam perjalanan telah merawatnya. Pangeran terluka desis tabib itu. Tidak seberapa sahut pangeran yang berdiri tegak memandangi orang yang oleh orang-orang kendali putih disebut Eyang Rangga itu. Tabib itu pun berpaling. Dilihatnya Eyang Rangga itu terbujur di tanah. Ternyata kemampuan tangan pangeran itu benar-benar luar biasa. Keping baja di telapak tangannya itu telah membuat Eyang Rangga terbaring diam. Tabib itu menarik nafas dalam-dalam. Meskipun nampaknya Eyang Rangga itu tidak terluka, namun tabib yang mengenal keadaannya sesungguhnya itu pun mengetahui, bahwa sentuhan tangan pangeran itu benar-benar telah meretakan tulang di kepala Eyang Rangga. Pangeran berdesis tabib itu, perkenankan aku mencabut senjata yang tertancap di pundak itu. Agaknya pangeran memerlukan obat untuk menahan darah yang mengalir. Terserah kepadamu jawab pangeran itu. Namun katanya, tetapi apakah kau tidak akan mengobati orang yang terbujur itu? Nampaknya tidak ada harapan lagi pangeran berkata tabib itu, meskipun demikian, biarlah nanti aku melihatnya. Pangeran itu pun kemudian membiarkan tabib itu menarik senjata yang tertancap di pundaknya. Sambil menyeringai menahan sakit, terdengar desis perlahan. Demikian ujung senjata itu tercabut, maka darah pun mengalir semakin banyak. Tetapi tabib itu telah bersiap dengan obat yang dapat menolong mengurangi arus darah dari pundak pangeran itu. Duduklah pangeran berkata tabib itu. Demikian pangeran itu duduk di tanah bersandar sebatang pohon, maka tabib itu pun berjongkok di sebelah orang yang disebut ayang rangga itu. Namun tabib itu menggeleng lemah. Katanya, nafasnya sudah tidak wajar lagi. Pangeran itu tidak menjawab. Sementara itu, ia pun telah berusaha untuk memperbaiki keadaannya sendiri. Luka di pundaknya cukup dalam. Jika ia tidak menahan diri, maka darah yang dipampatkan oleh obat dari tabib itu pun akan dapat mengalir lagi. Tabib itu masih berjongkok di sisi ayang rangga. Kulit orang tua itu memang sangat liat, sehingga kepingan baja di tangan pangeran itu tidak melukainya. Namun kekuatan pangeran itu pun luar biasa pula karena itulah, maka agaknya bagian kepala yang ranggalah yang telah menyebabkannya tidak sadarkan diri. Namun bukan itu saja, karena pada saatnya, maka nafasnya pun benar-benar telah terputus dan jantungnya telah berhenti berdetak. Orang ini telah meninggal pangeran dasis tabib itu. Pangeran itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya aku ingin berbicara dengan orang itu. Apakah yang diketahuinya dengan pusaka yang diperebutkan? Yang mulia itu akan dapat berbicara jika ia tidak terbunuh oleh lawannya desis tabib itu. Siapakah lawannya itu bertanya pangeran itu? Tabib itu menggeleng namun kemudian ia pun berdesir, ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi pangeran, sehingga ia pun mampu mengimbangi orang yang disebut yang mulia panembahan wukir gading itu. Sungguh pahit, desis pangeran itu, orang-orang itu telah memburu pusaka dan harta karun yang tidak mereka ketahui. Ternyata bahwa ketamakan telah menyeret mereka ke dalam satu keadaan yang paling parah bagi diri mereka dan bagi orang lain. Pusaka yang menjadi perlambang pangkat dan derajat, serta harta benda telah membuat mereka menjadi buta. Tabib itu tidak menjawab. Namun ia pun kemudian memperhatikan pertempuran yang semakin lama menjadi semakin susut. Di puncak bukit itu tidak lagi terjadi kekiseruhan yang membingungkan. Beberapa di antara mereka yang bertempur telah turun sampai mendekati lambung bukit. Yang nampak masih bertempur di puncak bukit, selain yang mulia melawan Kiai Kanti, Rahu melawan Sanggit Raina, Cempaka melawan pemburu Kawan Semi, juga Darwardi, kedua Pamannya dan Swasti. Sementara itu, Jaliteng yang bertempur bersama anak-anak muda Lumban kadang-kadang menjadi termangu-mangu. Ketika lawan menjadi semakin susut, maka ia lebih banyak memperhatikan swasti yang bertempur tidak jauh dari Darwardi. Jaliteng menarik nafas dalam-dalam. Sementara ia dicengkam oleh perasaan yang tidak dimengertinya, maka tiba-tiba saja ia terkejut ketika ia melihat daun gerumbul di sampingnya berguncang. Dengan serta merta ia meloncat dengan pedang tipisnya terjulur lurus menanti siapa yang akan menyerangnya dari balik gerumbul itu. Namun yang datang adalah Semi. Karena itu, maka Jaliteng pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis, kau mengejutkan aku. Sudah lama aku memperhatikanmu berkata Semi, sejak pertempuran ini meredamaka perhatianmu tertujuk kepada gadis itu saja. Ah dasah Jaliteng, kau mengigau. Di mana lawanmu? Aku melukainya. Tetapi agak parah, sehingga ia terbaring di lereng sebelah jawab Semi, namun demikian, justru kawannya yang ingin menyelamatkan lawanku itu agaknya harus menebus dengan nyawanya. Kau bunuh orang itu, atau ia telah membunuh diri bertanya Jaliteng? Tidak. Tetapi dalam perkelahian yang terjadi, ia telah terguling di jurang batu padas. Aku kira ia mati atau terluka parah, jawab Semi. Lalu, nasibnya terlalu buruk. Aku belum mengetahui dengan pasti, bagaimana dengan anak-anak lumban desis Jaliteng. Kau lebih memperhatikan gadis itu sahut Semi? Tidak. Aku mencari mereka, jawab Jaliteng. Kedua paman darur diada di antara mereka, jawab Semi, tetap mereka telah tersebar. Namun nampaknya keadaan tidak berbahaya lagi. Aku baru saja bertempur bersama mereka sebelum aku sempat melihat kau merenungi gadis itu. Sebenarnya kau tidak perlu mencemaskannya, karena ternyata ia mampu menjaga dirinya sendiri. Ia telah menyelamatkan nyawa darur di desis Jaliteng. Oh Semi mengangguk-angguk, bukan main Semi berhenti sejenak. Namun kemudian, lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Pangeran itu telah menyelesaikan tugasnya. Ternyata ia adalah orang luar biasa geram Jaliteng. Aku ingin mendekatinya. Nampaknya ia terluka. Pergilah. Aku akan mendekati yang mulia yang masih bertempur melawan Kiai Kontidesis Semi. Jaliteng termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berlari mendekati pangeran yang sedang terluka itu. Tetapi langkahnya tertegun ketika melewati arna pertempuran antara swasti dengan lawannya yang nampaknya adalah lawannya yang terakhir, karena orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih sudah semakin sedikit jumlahnya, sementara beberapa kawan mereka telah tidak nampak lagi di puncak bukit. Sebagian dari mereka bertempur di lereng-lereng bukit, namun ada juga di antara mereka yang sudah berputus asa telah meninggalkan medan untuk menyelamatkan diri, karena mereka merasa bahwa mereka tidak harus mati di pertempuran itu. Swasti pun kemudian telah mendesak lawannya yang terakhir itu, sementara Darwardi pun telah hampir menyelesaikan pertempuran itu pula. Tetapi tiba-tiba jeliteng itu pun telah menggeretakan giginya dan meloncat meninggalkan gadis itu. Aku tidak peduli geram jeliteng. Sejenak kemudian, jeliteng itu pun telah berjongkok di sebelah pangeran yang terluka itu. Pangeran terluka desis jeliteng. Pangeran itu memandang jeliteng sejenak. Kemudian ia pun berkata, Kau termasuk orang yang membingungkan aku. Siapakah kau sebenarnya, dan di pihak mana kau berdiri? Kau adalah salah seorang yang telah mengambil aku bersama orang bernama Raho itu. Dan menurut pendengaranku, kau telah mati terbunuh ketika kau berusaha untuk menyelamatkan anakku dari gangguan orang-orang sanggar gading yang lain. Lupakan semuanya pangeran. Sekarang kita sedang berusaha untuk berbuat sesuatu bagi keselamatan banyak orang dalam lingkungan kekuasaan demak yang baru dibangun jawab jeliteng. Baiklah. Aku percaya kepadamu. Agaknya kau adalah kawan rauh dan mempunyai kedudukan seperti orang itu atau mirip dengan orang itu berkata pangeran itu kemudian. Lalu tiba-tiba pangeran itu bertanya, Siapakah anak muda yang menyebut dirinya Darwardi dan yang telah dengan bodoh berusaha menipu yang mulia dengan mempertaruhkan nyawaku yang menurut katanya, telah membunuh ayahnya? Masih belum jelas pangeran jawab jeliteng. Baiklah. Jika demikian, apabila kau benar-benar ingin berbuat sesuatu bagi demak, jagalah anak itu agar tidak melarikan diri setelah pertempuran ini selesai. Aku ingin berbicara dengan anak itu. Meskipun aku sendiri dapat mencegahnya, tetapi aku memerlukan bantuanmu desis pangeran itu. Karena pangeran terluka bertanya jeliteng. Tidak. Aku akan segera dapat mengatasinya. Aku hanya memerlukan waktu sejenak untuk beristirahat. Setelah itu, aku akan dapat berbuat apa saja jawab pangeran itu, tetapi aku memerlukan pihak yang dapat membantuku. Karena di tempat ini hadir pula orang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang kini menyelesaikan pertempurannya melawan yang mulia itu, yang nampaknya akan segera berhasil pula. Jeliteng mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia berpaling. Dilihatnya Kiai Kanti masih bertempur melawan yang mulia panembahan wukir gading. Pertempuran antara dua orang yang memiliki lambaran ilmu raksasa yang sulit untuk dicari bandingnya. Jeliteng memang sudah menduga, bahwa Kiai Kanti tentu memiliki ilmu yang luar biasa. Tetapi ketika ia menyaksikan sendiri, bagaimana ia bertempur melawan yang mulia panembahan wukir gading, maka ia menjadi semakin kagum kepada orang tua itu. Namun demikian, ia sadar, bahwa pangeran yang terluka itu pun tidak percaya begitu saja kepada orang tua itu. Sebagaimana setiap orang yang ada di bukit itu menjadi saling mencurigai. Pangeran itu telah minta kepadanya untuk menahan kemungkinan Darwardi melarikan diri selagi kekalutan masih berlangsung. Sementara pangeran itu sendiri sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan dirinya. Obat yang telah memampatkan darahnya itu, harus diikuti dengan usaha penyembuhan dari dalam. Dengan demikian, jika perlu maka pada suatu saat ia akan berhadapan dengan orang tua yang telah bertempur dengan yang mulia, atau dengan yang mulia itu sendiri, jika yang mulia memenangkan pertempuran itu. Karena itu, maka pangeran itu untuk beberapa saat tetap duduk di tempatnya sambil mengatur pernafasannya dan seolah-olah memusatkan daya tahan tubuhnya pada lukanya untuk memampatkannya sama sekali. Sementara itu pertempuran antara yang mulia penembahan wukir gading melawan Kiai Konti menjadi semakin dasyat. Ternyata bahwa Kiai Konti yang tua, yang menyepi di atas bukit dan seolah-olah tidak lagi mempunyai kepentingan apapun dengan keduniawian ini, mampu bertempur dengan lambaran ilmu yang dasyat. Jeliteng yang terpesona itu pun tersadar, ketika pangeran yang terluka itu berkata, Usahakanlah. Anak muda yang bernama Darwardi itu jangan lepas. Aku hanya ingin berbicara tentang diriku. Jeliteng kemudian bangkit. Sambil melangkah ia berkata, Aku akan berusaha pangeran. Sejenak jeliteng memandangi arena. Pertempuran benar-benar hampir selesai. Orang-orang sanggar gading dan kendali putih telah hampir habis. Selain yang terbunuh dan terluka, sebagian di antara mereka berusaha menyelamatkan dirinya. Dengan ragu-ragu Jeliteng kemudian melintasi Arna, mendekati Darwardi yang sedang bertempur. Nampaknya ia pun telah sampai pada tahap terakhir dari serangan-serangannya yang mematikan. Akhirnya, Darwardi itu menarik nafas dalam-dalam. Lawannya yang tidak mampu lagi bertahan lebih lama lagi, akhirnya harus terbaring diam dengan dada terkoyak. Sementara beberapa langkah daripadanya swasti berdiri tegak dengan senjata di tangan. Ternyata lawannya yang terakhir pun telah dilumpuhkannya. Jeliteng tiba-tiba saja menjadi gelisah. Ia menjadi tegang ketika ia melihat kedua orang paman Darwardi datang mendekati anak muda itu sambil berkata, kau sudah bermain api. Sekarang, kau mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan atas sikapmu kepada Pangeran Senawa Sesa. Darwardi menjadi tegang. Ia memandang Pangeran yang duduk diam untuk memulihkan kemampuan dan kekuatannya, serta untuk menyembuhkan luka-lukanya agar darahnya benar-benar menjadi pampat. Sejenak kemudian ia berpaling ke arah Yang Mulia yang bertempur melawan Kiai Kanti. Betapa dasyatnya pertempuran itu, namun kemudian mulai nampak, bahwa Yang Mulia yang timpang itu telah terdesak. Jika semula, keadaan kakinya yang cacat itu hampir tidak nampak pengaruhnya, namun ketika ia mendapat lawan yang seimbang, bahkan kemudian mulai terdesak, kesulitan pada kakinya itu mulai nampak. Paman tiba-tiba Darwardi berdesis, aku menganggap bahwa persoalanku sudah selesai. Pangeran itu ternyata tidak sedang sakit, sehingga ia akan dapat berbuat sesuatu atasku justru karena akulah yang telah menyebabkan ia diseret ke tempat ini. Apa maksudmu bertanya pamannya? Aku akan meninggalkan tempat ini. Meninggalkan pangeran itu sebelum ia sempat berbuat sesuatu atasku. Selagi ia masih sibuk dengan pengaturan diri untuk melawan kesulitan dalam dirinya. Jika ia nanti berhasil, maka akan ada kemungkinan ialah yang justru akan menangkapku berkata Darwardi. Semuanya akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya berkata salah seorang pamannya. Tetapi Darwardi menggeleng, aku akan kembali. Kita harus membawa ibunda meninggalkan tempat ini secepatnya. Kedua pamannya nampaknya tidak setuju dengan sikap anak muda itu. Tetapi mereka lebih banyak menuruti niatnya. Karena itu, salah seorang berkata, terserah saja kepadamu. Darwardi menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia berpaling ke arah swasti. Sejenak ia memandangi gadis yang berdiri termangu-mangu itu. Swasti tiba-tiba saja Darwardi berkata dalam nada rendah, Aku terpaksa meninggalkan tempat ini. Tetapi pada suatu saat, Aku akan kembali untuk mengucapkan terima kasih kepadamu, dan kepada ayahmu yang sebentar lagi tentu akan berhasil mengalahkan lawannya. Swasti tidak menjawab. Tetapi ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Namun justru dalam kediamannya itu, seolah-olah sebuah getar yang halus telah menyentuh dada Darwardi. Aku terpaksa melakukannya berkata Darwardi kemudian. Lalu katanya kepada kedua pamannya, Kita terpaksa meninggalkan tempat ini paman. Kedua pamannya menarik nafas dalam-dalam. Namun mereka tidak menjawab. Tetapi ketika Darwardi maju selangkah, maka tiba-tiba baja jeliteng maju mendekatinya sambil berkata, Tunggu Darwardi. Persoalan yang kita hadapi masih belum selesai. Persoalan apa bertanya Darwardi yang menjadi tegang. Kaulah yang melahirkan peristiwa yang paling mengerikan yang pernah aku lihat sampai saat ini. Pategalan itu sudah basah oleh darah. Dan sekarang puncak bukit kecil ini. Wajah Darwardi menjadi tegang. Dipandanginya jeliteng yang berdiri tegak di hadapannya. Dengan nada berat Darwardi itu pun kemudian berkata, Jeliteng, kau jangan ikut campur dalam persoalanku. Urusi saja kawan-kawanmu, anak-anakmu dalam Banuatan dan Kulon. Apakah kau kira persoalan air itu dapat kau anggap selesai? Nampaknya kau memang lebih pantas mengurusi air itu daripada ikut campur dalam persoalan ini. Aku sudah melibatkan diri dalam persoalan ini jawab jeliteng. Aku membawa kawan-kawan kita dari lumban karena kami merasa cemas melihat nasibmu yang mungkin akan menjadi sangat buruk. Tetapi itu telah lampau. Kau sudah bebas dari kemungkinan itu. Kau sudah lepas dari tangan yang mulia yang nampaknya akan dapat dikalahkan oleh Kiai Kanti. Nah, jika demikian aku mengucapkan terima kasih. Tugas kalian telah selesai. Aku sudah bebas, dan karena itu aku akan meninggalkan tempat ini jawab Darwardi. Masih ada satu persoalan yang harus kau selesaikan berkata jeliteng, seperti yang dikatakan oleh pamanmu. Kau harus bertemu dengan Pangeran Senawa Sesa. Kau harus menjelaskan, kenapa kau minta agar Pangeran yang semula sedang sakit itu harus dibawa kemari. Aku tidak mempunyai persoalan lagi dengan Pangeran itu jawab Darwardi. Lalu, sudahlah. Jangan halangi aku agar tidak akan terjadi salah paham di antara kita. Aku memang ingin menghalangimu jawab jeliteng. Kau tidak akan dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabmu terhadap Pangeran Senawa Sesa. Setelah kau paksa orang-orang sanggar gading membawanya kemari dengan akal licikmu, kini kau akan meninggalkannya begitu saja. Jeliteng geram Darwardi, aku berterima kasih bahwa anak-anakmu Dalum Banuatan dan Kulon telah membantu menyelamatkan aku dari tangan yang mulia. Tetapi jika kau menghalangi kepergianku sekarang, aku akan menyingkirkanmu, mumpung Pangeran itu masih pada usahanya memulihkan dirinya. Darwardi jawab jeliteng, aku sudah bertekad demikian. Karena itu, jangan memaksa aku bertindak lebih keras. Gila geram Darwardi, minggir, atau kau akan menyesal. Aku tetap mencegahmu. Berbeda dengan pamanmu yang masih memikirkan banyak segi dalam hubungan kekeluargaan. Tetapi pikirannya yang sehat akan berbicara seperti yang aku katakan kepadamu sahut jeliteng. Darwardi menjadi marah. Tiba-tiba saja ia telah mengacukan pedangnya sambil berkata, Minggir kau jeliteng. Jeliteng tidak beranjak dari tempatnya. Namun dalam pada itu swasti yang memperhatikan persoalan itu dengan tegang, tiba-tiba saja telah melangkah maju sambil berkata, Kau selalu mencampuri urusan orang lain jeliteng. Pergi, atau aku pun akan ikut campur. Aku tahu bahwa kau tidak akan dapat mengalahkan aku meskipun aku juga tidak yakin akan dapat mengalahkanmu. Jeliteng mengerutkan keningnya. Jantungnya menjadi semakin berdebar-debar. Ia tidak dapat mengerti kenapa swasti merasa perlu untuk mencampuri persoalannya dengan Darwardi. Namun sekilas terbayang di kepalanya, bagaimana kedua anak muda itu saling berpandangan setelah mereka merasa saling menolong dalam pertempuran yang baru saja terjadi. Dengan demikian, justru jantung jeliteng merasa semakin panas. Kemudaannya mulai ikut berbicara. Sudah lama ia berhubungan dengan Kiai Kanti, dan sudah lama pula ia mengenal gadis yang keras hati itu. Namun ternyata bahwa gadis itu lebih memperhatikan Darwardi daripada dirinya. Persetan geram jeliteng di dalam hatinya, aku akan menjalankan tugasku sebaik-baiknya seperti yang dikehendaki oleh Pangeran Senawa Sesa. Karena itu, maka jeliteng pun kemudian menjawab dengan geram, Swasti. Sebenarnya aku tidak ingin berselisih dengan kau. Aku menganggap Kiai Kanti sebagai orang tuaku sendiri. Tetapi aku tidak mengerti kenapa kau tiba-tiba telah berpihat. Pertanyaan itu membuat Swasti menjadi bingung. Ia pun telah dihinggapi oleh pertanyaan yang serupa. Kenapa tiba-tiba saja ia sudah berpihat? Justru kepada Darwardi yang jarang berkunjung ke gubunya dan bahkan hampir tidak mengenal siapakah sebenarnya mereka. Namun untuk menjawab pertanyaan jeliteng, Swasti berkata sebagaimana terlontar saja dari bibirnya, Darwardi telah menolong kami di saat kami datang ke tempat ini dari terkaman seekor harimau yang garang. Sehingga dengan demikian ia telah menyelamatkan nyawa kami. Jeliteng justru tertawa. Katanya, Cengkerik pun akan tertawa mendengar jawabanmu. Kau kira aku tidak mengerti apa yang terjadi? Aku melihat permainan yang lucu itu. Tetapi pada saat itu aku telah melihat kemampuan kalian berdua. Aku melihat bagaimana kalian berdua pura-pura ketakutan. Namun kalian tidak dapat menipu aku. Omong kolong teriak Swasti yang menjadi semakin bingung, Tetapi aku tidak peduli. Aku melihat kau bertindak licik dan curang di sini. Aku merasa berkewajiban untuk mencegah kecurangan itu. Swasti suara jeliteng menjadi bergetar, Aku pernah menjajagi kemampuanmu. Tetapi aku tidak gentar seandainya aku harus bertempur melawan kau berdua. Di tanganku tergenggam pedang tipis ini yang akan dapat memberikan kekuatan kepadaku. Marilah, aku tidak akan menghindar dari akibat apapun juga. Meskipun hal ini bukan berarti bahwa aku tidak tahu diri. Aku hormat dan berterima kasih kepada Kiai Kanti. Tetapi sama sekali tidak kepadamu. Swasti yang keras hati itu bergeser maju selangkah. Ia kini berdiri di sebelah Darwardi. Sementara itu jeliteng berdiri seorang diri menghadapi keduanya. Itu tidak adil terdengar suara di sebelah mereka. Yang berdiri tegak adalah Rau dengan senjatanya yang merah oleh darah. Jeliteng memandang Rau dengan tegangnya. Kemudian dengan suara bergelaria bertanya, Kau sudah bebas? Aku terpaksa melakukannya desis Rau. Apa yang kau lakukan bertanya jeliteng? Rau termenung sejenak. Masih terbayang, bagaimana ia menghunjamkan pedangnya ke tubuh orang terpenting di padepokan sanggar gading. Sanggit Raina. Masih ternih yang ditelinganya, bagaimana sanggit Raina menghumpatinya? Dengan penuh dendam dan seolah-olah tidak percaya, bahwa Rau telah dapat mengalahkannya. Aku telah membunuh sanggit Raina desis Rau. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti, betapa jantung Rau tergetar oleh sikapnya itu. Untuk beberapa lama ia berada di padepokan sanggar gading justru sebagai kepercayaan cempaka dan sanggit Raina namun yang pada suatu saat, ia harus berhadapan dan membunuhnya. Tetapi cempaka tidak mati desis Rau, anak itu dapat dilumpuhkan. Kini ia sedang diikat pada sebatang pohon. Jeliteng mengangguk-angguk. Sementara Rau pun berkata, kita harus berusaha untuk menangkap orang-orang seperti cempaka itu hidup-hidup. Tetapi aku tidak berhasil melakukannya atas sanggit Raina karena aku sendirilah yang hampir mati. Dibunuhnya Rau berhenti sejenak. Lalu, demikian pula orang seperti Darwardi. Ia harus ditangkap hidup-hidup. Ia sudah membuat permainan yang sangat memuakan, sehingga Pangeran Senawasasa yang sedang sakit itu harus dibawa kemari. Apa pedulimu Geram Darwardi? Kau sama sekali tidak berperi kemanusiaan Geram Rahu, masalahnya bukan saja Pangeran Senawasasa. Untunglah bahwa aku dan Jeliteng masih sempat menyelamatkan anak perempuan Pangeran itu. Ia masih gadis seperti swasti. Tetapi hampir saja ia jatuh ke tangan orang-orang sanggar gading yang gila. Kau, lebih-lebih swasti, akan dapat membayangkan, apa yang akan terjadi. Malah petaka yang tidak ada taranya bagi seorang gadis yang jatuh ke tangan orang-orang liar seperti orang-orang sanggar gading. Wajah Darwardi menjadi tegang. Ia memang tidak membayangkan sama sekali akibat-akibat lain yang dapat terjadi. Ia hanya ingin Pangeran itu jatuh ke tangannya. Nah, kau dapat membayangkan sekarang berkata Rahu, gadis itu siang dan malah meratapi nasibnya. Ia sudah tidak beribu, sementara ayahnya telah dibawa oleh sekelompok orang-orang yang paling liar yang pernah dilihatnya. Belum lagi air matanya susut, telah datang orang-orang liar itu untuk merampas dirinya sendiri. Dan untuk waktu yang lama ia tidak mendengar kabar berita tentang ayahnya, yang dibawa oleh para perampok dalam keadaan sakit. Wajah Darwardi menjadi semakin tegang. Namun dengan demikian ia menjadi semakin cemas, bahwa ia akan mengalami nasib yang buruk pula. Karena itu maka katanya, semuanya sudah lewat. Sekarang aku akan pergi. Jangan halangi aku. Aku tidak berbuat apa-apa atas Pangeran itu. Aku tidak menyakitinya. Aku tidak melukainya. Dan sekarang, aku tidak memerlukan lagi. Jadi kau tidak berani mempertanggungjawabkan tingkah lakumu yang gila itu sehingga akibatnya dapat kau lihat di puncak bukit ini dan di pategalan itu bertanya raw. Namun Darwardi menganggap bahwa kesempatannya akan lebih baik untuk menentukan langkah sebelum Pangeran itu bangkit dan datang kepadanya untuk menangkapnya. Karena itu, maka katanya kemudian, sekali lagi aku peringatkan, minggir atau aku akan bersikap lain. Kau memang harus bersikap lain sahut rahu, kau harus tetap berada di bukit ini. Kau memang harus diadili. Persetan Darwardi menggeram. Jeliteng yang memang sudah siap untuk menghadapinya itu pun telah bersiap pula. Namun dalam pada itu, swasti pun telah mengangkat senjatanya sambil berdesis, Aku tetap pada pendirianku. Rahu memandang gadis itu sambil berkata, kau sudah terbius oleh sesuatu yang tidak kau mengerti. Aku tetap sadar geram swasti. Baiklah. Jika kau berkeras untuk menolong Darwardi yang telah melakukan satu kesalahan yang besar, maka kau pun akan tersangkut pula. Kau termasuk orang yang telah melakukan kesalahan seperti yang dilakukannya jawab rahu. Namun kemudian sambil memandang Kiai Konti yang nampaknya semakin mendesak lawannya ia berkata, Aku hormati Kiai Konti yang telah mengambil sikap yang sangat menguntungkan bagi kami. Tetapi seperti apa yang dikatakan Jeliteng, kau tidak pantas untuk dihormati meskipun kau seorang gadis. Swasti menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja ia telah menyerang Rahu dengan garangnya. Namun Rahu sudah menduga. Karena itu maka ia pun segera mengelak. Katanya, senjataku sudah bernoda darah. Aku juga telah membunuh lawan-lawanku geram swasti. Bagus sahut rahu, aku akan mempertanggungjawabkan sikapku ini dihadapan Kiai Konti. Swasti tidak menjawab lagi. Ia pun telah menyerang Rahu semakin garang, Sementara Jeliteng yang berdiri berhadapan dengan Darwardi pun telah melangkah maju sambil berkata, Aku harap paman-pamanmu tidak menghalangiku, karena sebenarnya lah mereka pun menganggap sikapmu salah. Tetapi kami mempunyai pertimbangan lain berkata salah seorang paman Darwardi, kami harus membawa anak itu kepada ibunya. Setelah ia menghadap ibunya, terserah apa yang akan terjadi. Jangan begitu jawab Jeliteng, kalian sudah mengetahui apa yang terjadi di sini. Sebaiknya kalian membantu kami, memberi petunjuk kepada anak ini.